oh 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 iya ini biar gak sepi dikit eeeh halo 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 enjir kok gugup sendiri astaga eeeh kali ini ya sesuai judul bakal bikin tutorial kok bikin sih streaming rigging dari awal sampe akhir gak sampe akhir sih seenggaknya kayak gimana ya standar orang yang dipake sama orang lah anjir kok gugup jaring jaring banget tas baga soalnya dia kayak gimana ya streaming isinya kayak sebelas-debelas frital jadi sangat-sangat cukup dalam memilih kata-kata eeeh oke kayaknya langsung aja ya ke sesi riggingnya eeeh ini pindahin dulu oke oke oh ngilang udah kaget eeeh kaget eeeh oke bang ajarin dirimu cocote jadi eeeh jadi eeeh kali ini kita bakalan pake live2d cobism yang versi 4.1 eeeh linknya bisa di google sendiri nah kayaknya kita mulai dari mana ya mulai dari bahas eeeh apa sih live2d itu sebenernya kayaknya bahas itu juga ya eeeh eeeh jadi itu live2d itu sebuah teknik dimana kita gimana ya eeeh eeeh itu teknik eeeh yang digunakan oleh orang-orang buat menganimasikan kebuah eeeh bangun ruang 2 dimensi menjadi eeeh sebuah gerakan seperti lightnya 3 dimensi itu jadi makanya eeeh 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 kenapa sih kalau misal model buat live2d itu harus dipisah-pisah ribet-ribet banget gitu ya karena itu dia menggunakan beberapa layar gitu supaya bisa menjadi animasi contohnya ini penyambutku modelku ini dari alis mata dipisah dipisah terus rambut ntar ini aku minimize dulu lalu ini rambut ini rambut malah sampai kayak berhelai ada yang kayak gitu pisahannya muka ya mostly dipisah lah ya kayak mulut juga hidung eh kok gak mau klik hidung nanti ya badan juga banyak yang dipisah musti itu lah ini kalian bisa lihat nih yang di kiri ini itu kan banyak yang dipisah tuh nah itu lalu eeeh nah konsepnya itu kan kita kayak gerakin itu kan nah gimana sih cara ngegerakinya itu eeeh sebelum kita belajar secara gerakinya kita belajar mekanisme dari layer 2D itu sendiri eeeh ini misalnya kalau misal kita klik ini eeeh apa layer ini kan ada kayak kotanya nih titik titik ini nih nah eeeh bentar sebelumnya lagi itu kita kita bakal ngenalin istilah-istilahnya terlebih dahulu kayak misal kalau misal kalau misal di psd atau software gambar tuh namanya apa kayak pot apa potongan-potongan gini kan namanya kan layer nih yang disini nih folder-folder nih namanya layer ini kan kalau disini kita nyebutnya texture ya texture kita keluarin dulu entah ini namanya texture ini eeeh untuk titik-titik ini ini sebenarnya adalah artmesh jadi eeeh artmesh itu adalah sebuah patokan yang digunakan untuk menunjukkan bentuk texture itu nih nih aku contohin ya misalkan eeeh kita edit nih artmeshnya nih ini kayak titik-titik ini kalau misal kita ubah nih kita lebarin deh eh eh ya gitu lah kok kita lebarin nih nah gak ada berubah-berubah gitu kan tapi kalau misal kita kecilkan kita ctrl-z ntar dulu kita kecilkan gini lho bakal ada perubahan jadi bentuknya tuh bakalan kepotong nah jadi ibarat kata eeeh artmesh ini sama kayak proyektor kita bisa kayak eeeh ngilangkan sebuah benda munculin sebuah benda juga lewat sini inspector di opacity-nya nah gitu itu itu artmesh ya nah kalau misal kita mau eeeh relatat nah eeeh perubahan dari tekstur ini juga mengikuti dengan artmeshnya misal nih artmeshnya kita kayak bentuk empat kota gini aja ya kita gerakin titiknya nih bahkan kayak gini doang tuh ini kan ada kayak garis tuh kan ini kayak pemotong gitu lah garis warna biru kalau misal kalian nampak banget bahkan kepotong disitu kan nah bagaimana kalau misal kita kayak kita bikin bentuknya itu berbeda misal nih kita bentuk kayak persegi dipisah empat gitu mungkin nah kita bentuk gini kan nah eeeh kalau misal kita gerakan titik ini titik ini namanya vertical namanya vertical ya dia bakal beda lagi hasil output eeeh hasil bentuknya kalau misal kita gerakin verticalnya nih bakalan dipotong lagi kan tuh tadi awalnya aku potongnya tuh setengah banget loh kayak gini setengah eeeh setengah tapi bentuknya diagonal kah atau serong gitu nih kalau misal kita gerakin tengahnya nih bentar ya misal kita gerakin tengahnya dia bentuknya kayak gini nih geraknya itu konsepnya awalnya konsep konsep pergerakannya gitu ya nah lalu kita balikin lagi dulu bentar nah nah lalu kenapa eeeh jadi kalau misal ada yang nanya kenapa sih eeeh kayak arkmeshnya harus dirapiin juga harus dibentuk gitu supaya nanti pas kita gerakinya lebih halus gerakinya nggak kayak tadi kan tadi itu kan kayak kater banget tuh potong banget banyak banyak kepotong gitu tuh gitu nah eeeh kalau misal hasil yang udah jadi kan bentar ya aku buka model amaku ya eeeh ini ini kalau misal lihat hasil yang udah jadi banget nih ini kan titik-titik banget nih banyak nih eeeh nah yang segitiga ini kalau misal kayak gini ini dia namanya eeeh polygon eeeh mungkin yang pernah megang blender itu mungkin paham lah eeeh sedikit dapet lah ya gambarannya tentang arkmesh ini gimana konsepnya ini nih terus yang garis ini namanya edge eeeh tulisannya edge sih cuman cara nyebutnya aku kurang paham nah ini salah satu contohnya mukanya kayak gini nah eeeh nggak mungkin kan kita kayak per satu satu titik nih kita kayak ngeresainya nih ini banyak banget nih titiknya nih aku cuman juga gak tau cara bukan cara total titiknya nih abdul berapa eeeh vertical alat nah cara bikinnya titiknya nih ada dua cara yaitu manual yang kayak tadi manual titik-titiknya gini 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 ataupun auto oh eeeh oh iya karena ini windowsnya pop up aku ganti ke display capture bentar oh enjir banyak cok ngeng nah contohnya ini kayaknya windowsnya nampak ya nampak gak eeeh kalau misalnya kita klik auto nih tuh muncul tuh automatic mass generator ini letaknya disini nih atau ada eeeh shortcutnya yaitu ctrl shift a kita pakai shortcut nih tuh langsung muncul gini kan nah ini ada presetnya ini eeeh presetnya ada terbagi jadi tiga standar salah salah standar tuh kayak gini dia eeeh poligonnya bentuknya gede ataupun yang little poligonnya makin gede yang artinya titik vertikelnya dikit ataupun yang heavy ini heavy nah kalau misal kayak gini sih sebenernya eeeh bebas aja pilih mana eeeh antara standar atau heavy cuman little gak disarankan kenapa karena dikit vertikelnya jadi kadang tuh gak sesuai dengan kemauan kita mau ngebentuknya gimana jadi kita eeeh sejauh ini aku makainya heavy sih dan itu pun gak ada masalah juga kita pakai heavy aja ya tuh salah satu contohnya itu kita eeeh cara buat cara bikin art masknya kalau misal ini kan banyak yang ketimpa nih layarnya sama layar atasnya kita bisa munculin kepalanya doang tanpa matikan layar atasnya dengan tekan solo ini tuh solo tuh lihat tuh ngikutin banget kan sesuai dengan ininya ujung-ujungnya ini rapi daripada kita bikin sendiri pasti ada kayak kayak ini kayak terkeluar dikit gitu yakin deh oke itu contohnya lalu nah biasanya riger itu mulainya dari mana sih eeeh eh salah kebiasaan biasanya itu mulainya dari mana sih enaknya eeeh kalau aku sih prefer sih dari mata sih mungkin ada orang lain yang mulainya dari mulut gitu cuman kebanyakan itu mulainya dari mata nah nah untuk mata kita hidunkan aja dulu ya rambutnya ya eeeh lalu mata nah untuk mata eeeh beberapa orang menggunakan auto yang ini ini nah beberapa orang juga ada yang menggunakan manual nah eeeh cuman buat manual ini eeeh gimana ya kebanyakan orang yang pakai manualnya itu karena lebih rapi lagi lekukannya untuk nanti hasilnya ini eeeh karena auto ini kan kayak gimana ya agak gak rapi gitu kan dia tengah-tengah tuh kayak ada kayak keluar gitu ngedalam dikit tuh auto tuh eeeh gak sesuai dengan bentuk dari teksturnya lah ini kan gak sesuai bentuknya dengan tekstur dia ada kayak ngebencot dikit nih dan itu kayak kepotong banget tuh ada yang kepotong tuh kalau kalian lihat jadi sangat disarankan untuk eeeh bukan hanya bulu mata doang eeeh yang sangat disarankan untuk menggunakan manual mesh ke tekstur yang ingin kamu bentuk secara melengkung ataupun lurus contohnya kayak bulu mata kayak mulut kayak alis contohnya gitu dan bulu apa bulu mata samping bulu mata bawah kayak gitu nah jadi langsung aja kita bentuk cara bentuknya sih cukup sederhana aja sih eeeh tinggal kamu kamu mulainya dari tengah dulu itu mulai bentuk eeeh mulai bentuk eeeh dari ujung kira ataupun ujung kanan boleh asalkan eeeh dia itu posisinya tuh di tengah-tengah banget gitu loh numpang belajar bang halo welcome eeeh kita mulai dari kiri aja dulu ya nah startnya ini dari kiri tengah nih nah startnya ini dari kiri tengah nih eeeh diusahakan jarak per vertikel atau per titiknya itu hampir sama diusahakan ya cuman ya kalau gak bisa sih ya gak apa-apa cuman bisa diusahakan saja nih dibikin rapi dan usahakan posisi vertikelnya itu atau garisnya ini di tengah dari bulu mata tersebut atau tekstur tersebut gini 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 ini bencot dikit ini bencot dikit ini gini nah ini nah ini nah ini udah nih kan dari ujung ke ujung nih kan baru kita bikin satu titik di ujung lagi biar eeeh nanti bulu matanya gak kepotong loh gitu kayak yang tadi yang aku bilang itu kalau misal artmeshnya lebih kecil daripada teksturnya dia bakal kepotong kita bikin satu satu titik di luar terus eeeh setelah itu kita bikin eeeh area luarnya melingkar gitu loh kayak menyesuaikan dengan bagian dalamnya gitu kayak gini kita bikin bagian luarnya juga luar dari teksturnya ya maksudnya kita bikin bagian luarnya juga ini lalu sama kayak yang tadi bikin satu titik di luar di luar di ujung lalu atasnya juga ngeng eeeh ada yang kurang gak ini ini iya ada yang kurang tambahin dulu tambahin lagi sama yang atasnya kurang satu oke nah lalu ada yang garis-garis biru ini ini namanya edge yang belum bersambung eeeh ngeng nah ini ada yang garis-garis yang eeeh garis eeeh 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 aduh bau banget lah singkris eeeh yang belum kesambung nah cara sambungnya ini eeeh ini harus disambung ya biar nanti area luarnya tuh ngikut sama area tengahnya juga jadi cara sambungnya itu biar apa emang ada geng guneran tuh iya kondisi-kondisi itu bro kondisi lingkungan kayaknya itu nya aku nyalain deh itu ntar ya aku cek dulu eeeh display capture nanti dulu filternya aku nyalain deh oh nyalain kan nice presentnya eeeh aku nyalain lagi display capturenya soalnya oke udah kak open komis kapan kak? aku open kok open terus lah oke lanjut eeeh secara biar kita gabungin edgesnya ini jadi nyambung semua nah tekan ini nih auto connect nih paling kiri nih automatically join vertikus jadi semua edges yang belum kesambung itu bakal kesambung sendiri klik oke udah nah nah ini kan kita kan udah bikin nih eeeh art mesh buat matanya nih lalu gimana sih kita bikin dia kayak gerakannya tuh eeeh nutup mata ah dengan cara yang gampang gila kan kita gak mungkin dengan per titik nih gerakin kayak gini kayak gini kayak gini eh 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 gerakin gini 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 contohnya lah ya gak mungkin gitu kan tuh pasti bencot tuh kayak gini nah ada tool namanya deform pad ini yang paling kanan ini warnanya bulat gini deform pad edit ini anggapannya kalau di medibank atau eh entar aku jelasin dulu ini anggapannya di software gambar itu namanya line tool gitu eee line shape tool lah islinya jadi dia bisa nge-nempel dengan artmesh yang udah kita bikin tersusun dan kita bisa ngelukukannya sena hati aja gitu nih contoh nah ini kita bikin pasang titiknya dulu ya konsepnya sahabat dengan eee artmesh cuman bedanya ini lebih ke area jatuhnya lebih area banget lah gerakannya ini eee bukan gerakan perubahannya kalau misal artmesh kan vertical ini kan gerakannya kan per titik kan per titik dan per edge kan kalau ini enggak langsung per area ini contohnya tuh per area tuh tuh lebih nyaman kan lebih rapi kan nah nah halo halo Felicia welcome to the stream eee lalu eee nah kita kan udah eee dapet kan konsep tentang cara ngeanimasiin atau cara ngegerakin sebuah benda di live2d kan nah kita belajar konsep satu lagi nih eee yaitu parameter parameter ini yang di bawah kiri ini nah ini kan ada nih kalian bisa lihat nih aku gedein ya ada yang namanya angel x ada yang angel z z iel open iel smile banyak lah pokoknya brow eyebrow mod form mod open cheek body x z oke nah eee parameter ini kita ambil gampangnya ya ini tempat kita buat menyimpan pergerakan yang udah kita bentuk eee pergerakan lebih tepatnya bentuk ya saika halo salam kenal halo sayukumah welcome to the stream Welcome, welcome, welcome Aku lanjut bentar Nah, disini nih kita buat tempat kita nyimpan perikirannya nih Aku ambil contoh nih ya Kita, karena ini posisinya mata kanan Untuk membedakan mana kanan, mana kiri itu Itu dari karakternya Sisi karakternya, bukan sisi pandangan kita ya Berarti, ini kan mata kanan dari sisi karakternya nih Nah, kita buy-nya di air open Nah, untuk mata itu kan cuma bisa tutup dan buka kan Jadi kita pasangnya dua bentuk Nah, jadi kita lekatkan dengan tombol ini Add to keyform ini Nah, keyform ini adalah sebuah Gimana bilangnya? Sebuah, bukan satuan sih Sebuah tempat untuk meletakkan Shape gitu, shape dari artmas tersebut Ambil gampangnya Misal dari satu ini Nih, kalau misal aku jadikan ke nol nih ya Lalu aku bentuk nih, sebarangan lah Ya, kayak bener-bener tutup mata lah Nih Lalu, kalau misal kita gerakan ke value-nya ke satu nih Tuh, bakal balik ke default-nya kan tadi kan Terus kita ke nol-kan lagi nih Dia bakal nutup lagi nih Sama seperti yang kita bentuk itu tadi sebelumnya Tuh, kayak gini kan Contohin lagi nih Kalau misal kita bikin tiga nih Tiga Nah, dia bakalan Ah, bentar Aku ulang-ulang Kalau misal kita bikin nih Nol sama satu doang nih Terus tiba-tiba kita tambahin di tengahnya nih Di 0,5 nih Value-nya Value keyform-nya Apa yang terjadi? Dia bakalan Dapat bentuk sesuai dengan proses perubahan dari 1 ke 0 Nih Dia dapatnya nih di bentuk yang pas garis ini nih Kalau misal kita tiba-tiba nambahin Sebuah value keyform di pertengahan Antara value terendah dan tertinggi Tuh Begini kan Nah, oke Konsepnya udah dapet ya Tuh Lalu Nah Buat bulu mata atas Kita bentuknya Tergantung orangnya ya Kadang ada yang bentuknya itu Kayak U gini Kayak ginilah U kayak gini Terus dibawain dikit Bawa ke bawain dikit Kayak gini Ada yang kayak gini bentuknya Ada juga yang dia bentuknya itu sesuai dengan Posisi dia Ngebuka ini Ngebuka Ngebuka apa ya namanya? Ngebuka mata Ngebuka mata Jadi kayak gini nih Dia posisinya Jadi kayak dikecilin gitu Dirapuin dikit Terus dibentuknya itu Kayak melengkung gitu Nih kayak gini nih Nah Yang aku sarankan itu Bentuknya kayak gini aja Bentuknya kayak U aja U dengan tipis Gini Kenapa aku sarankan begini Karena Kalau misal kalian bentuknya itu U kebalik Kayak yang tadi ini Ini kalian bakalan Menghasilkan Ekspresi Senyum Masa Kayak gimana ya Kita Kayak gak ngapa-ngapain gitu Kayak emotenya Mulutnya kayak seti gitu Tapi Mata kita senyum gitu Nih misal contoh nih Aku kasih contoh ya Kita kayak Senyum gini kan Tapi mulut kita Ini Kayak gini loh Aneh kan Tekanan ekspresinya tuh Jadi aneh Makanya aku sarankan Jadi U aja U kayak gini nih Nah Oke kita reset dulu Reset to default follows Reset to default follows ini Cara gampang Kalau misal kita kayak Udah ngebentuk semuanya gitu Kita mau reset Reset ke bentuk awalnya Nah Aduh Kayaknya aku salah deh Ctrl Z dulu Nah Kayak gini Neng Motor Nah Lalu kita lanjut ke Bulumata sampingnya Ntar aku baca komen dulu Kak komis Tadi udah kan di buat jawaban Kak komis Kapan kak udah Dijawab tadi Kak satu hari Ringing full body Bisa gak kak Bisa lah Ini kamu tau Eh Ini full body gak ya Ini full body gak gak salah Coba full body JPE style itu Satu harian Empat jam malah Ada Nah kita lanjut Ke Bulumata samping Nah Bulumata samping ini Sama kayak bulumata atas Bentuknya Kita bikin Dari tengahnya dulu Ngebentuk kayak lancip Lancip gini Oke Udah oke Lalu Kita bikin Default padnya Nah Baru kita Kebawahin aja Langsung ya Kecilin aja Kecilin lagi Lalu dibentuk Agak serong dikit Biar Posisinya sesuai dengan Bulumata bawahnya Biar sinkron Ini kan Agak Udah lumayan sinkron nih Dengan Putih mata Dan bulumata bawahnya nih Lalu Udah selesai Kita bikin Bulumata bawahnya Beneran lewatkan Ngangnya Iya Betul Nah Kita turunkan kebawah dulu Lalu Kita Naikin dikit Mungkin ada beberapa orang Yang Gimana ya Bilangnya Ada yang ngepasin Bukan Bukan ngepasin Bikin Bulu mata Atasnya itu Dia Jadi kayak gimana ya Bulu mata atasnya itu Nutupnya itu Ngepas banget Dengan bulumata bawahnya Jadi kayak gini Entah Jadi gini Gini Cuman ini Gimana ya Dibilang agak kaku lah Jadi Kalau bisa kalian bikinnya Nutup matanya itu Bulumata bawahnya itu Agak naik dikit Ini kayak gini Ini lebih oke nih kan Lebih cakep kan Lalu Oh Apa itu Lalu kita Aduh Shadow males banget Why Nah Kalau misalkan ada shadow gini Kalian bentuk aja Sama kayak yang tadi itu Bulu matanya Ngeeng Ini mode Mode males nih Udah main klik-klik aja Baru kita bentuk Dengan deform pad Halo Nah Ini kita Sempilin Di bawah sini Ntar Ada yang aneh gak Ini Kayaknya Ntar 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 Aku takut lupa Oh Ntar Nah Ini Ntar 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 Bulu mata Samping itu Sebisa mungkin Ya Disempilin Kedalam Disempilin Dan Bikin dia Nimpak Sama bulu mata atasnya aja sih Biar dia sinkron gitu Nah Ini alasan kenapa Jangan bikin Bulu mata yang Dia kayak gimana ya Dia bergradiasi banget gitu Kayak Glowing banget gitu Dan warnanya tuh Abstract gitu Jadi Karena dia bakalan Aneh Dibug Pas ininya Warnanya Gak bakalan Sinkron Gitu Salah satu Teams Nah Nah Lalu Kita naikin dulu Tempilin Dikit Ini apa ini Oh Eyeless Lalu Nah Putih mata nih Kita Bikin auto aja Eh Standar Atau heavy Boleh Cuman aku pilih standar aja Buat ini Karena Ukurannya kecil juga Eh Kok kiri Kanannya ada juga Oh Kayaknya lupa kepisah deh Nah Kalau misalnya kalian ada Kayak lupa kepisah gini Ini kalian bisa akalin Dengan cara Kalian copy Dua ini Dua meshnya Oh Kaget Lalu kalian Taruh ke bawah Bawah gini Nah Bawah gini kan Taruh Selesai dengan layer ordernya Baru kalian edit meshnya Gak nampak Wih Gak nampak banget ya Putihnya Nah ini kalian delete aja nih Pake Art meshnya Kalian delete aja Teneng Nah Ilang kan Sama juga dengan sebelahnya nanti Nah ini kalian edit Kalian Ilangin aja art meshnya tuh Udah kepisah kan Kepisah tersendiri kan Nah gitu Itu salah satu lifehack lah Bisa bilang Bebang ajarin rigging Cocote Cocote Time out nih Nah Kita udah Dengan bentuk armes Putih matanya nih Lalu kita Bind ke keyformnya Dua Satu dengan nol Lalu kita nolin Nah Kita bentuk Aja dulu Warnanya Putih dan Warnanya Warnanya kulitku Susah kan Bener-bener Nyempil Dengan Bulu mata Atasnya Bentar Nah Ini kan Kayak ada Ini kan Ada yang keluar Dikit kan Nah Kalian bisa pake Tool ini Tool namanya Deform brush bed Deform brush tool Jika kalian males Memanual Gerakin vertikalnya Kayak gini Kalau kalian males banget Pakai ini nih Ini Vertik Ini tool Buat ngegerakin Vertikal juga Cuman Dia konsepnya Pake brush Kayak gini nih Dia ngedrag Gini nih Tuh Kayak gini Lebih enak Rapinya Pake gini kan Gak Satu Apa Daripada Satu titik Gitu Jangan lupa Panggilan Tuhan Ada Oke Nah Lalu Buat pupilnya Ini Gak Ada cara singkatnya Biar kita Ya Apa ya Namanya Biar kita Gak capek-capek Gerakin Ngebentuk Nyempilin Ke bulu matanya Lagi Lepas Denutup Nah Caranya itu Bentar ini Kiri kanannya Lupa Aku pisahin Jadi kita Bentukin Dulu Meshnya Lalu Hike makenya Juga Meshnya Lalu kita Copy paste Ini delete Aja Eh Apa gak mau Kedelet Lalu kita Turunin Ke bawah Bang Nanti mau Private Ging Bacot Bacot Time Wad Beneran Nih Nah Samanya Kayak tadi Kalau misalnya Kalian lupa Lupa buat Pisahin Dan jaraknya Itu lumayan Lakan Tapi kalau Misalnya Kalian lupa Pisahin Dan itu Nempelnya Itu bener-bener Nempel Banget Itu harus Ke photoshop Kalau ini kan Pisah nih Pisahnya Jaraknya Jauh banget Nih Kita ya Tinggal ini aja Sama kayak tadi Lalu Ininya Eh Salah Eh Salah Apa bener Oh Ini Bapak Mau lapar Bang Link terakhirnya Meninggal Ah Iya Hans Astaga Astaga Aduh I'm fine Thank you Thank you For Asing Wait Bener 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 Link terakhirnya Meninggal Saya Discapture Aku mati Dulu Emang ada Yang terakhir Oh Lupa Aku edit Masih yang lama Iya Masih yang lama Thank you Udah ingetin Maklum Masih magang Aku lupa Sekar ya Untung diingatin Aku lupa banget Ya di deskripsi Iya Lupa Lupa Oke Daku edit Seperti Harusnya damen Sih Tentel 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 Kaget Oke Udah Udah kan Oke Tadi tuh lanjut Kemana ya Oh iya Aku balikin lagi Dulu Ke ini Balikin dulu Ke display capture Karena ada Windows pop out Di Live2D nya Nggak nampak Nanti Oke aku nyalain lagi Neng Oke Nah Di Live2D ini Ada juga Fitur clipping Jadi Secara gampangnya Kalian copy ID ini Copy ID nya Ini ID ini Sebuah penamaan Di Live2D itu sendiri Jadi walaupun kalian Nama Teksturnya itu Bentur gitu Misalnya ini Ini kan bentur nih White sama white nih Tapi Itu dipisah dari Live2D nya Dengan ID ini ID teksturnya Nih Yang ini Ini kan white 2 nih Kalau yang bawahnya White doang Jadi kita Copy dulu Kita white 2 dulu Mata kanannya dulu ID nya kita copy Lalu Iris nya Sama highlight nya Kita select dulu Dua-duanya Baru kita Ini ada tulisan Clipping ID kan Nah kita masukin Intinya Apa namanya ID dari Sklera mata itu Bagi yang gak tau Sklera itu Sklera itu Nama apa ya Nama Ilmiah Dari putih mata Ilmiah dong Anjay Oke Dah Lalu Untuk mata kirinya Juga Tapi Entar Aku belum Masang ini juga Apa sih Buat Traktir itu Overlay nya Eh mana sih Tadi Iris sama Highlight Tadi white Dong ya Oke Lalu Mari kita coba Tutup matanya Tutup banget kan Oh anjing Enggak deng Mari kita Benerin dulu Bang Waktu donotnya Sekalian nyalain Gak mau Donoton ya Donoton Konten biasa Konten biasa Harus dibisah Nih Rapi kan Nah Ini adalah salah satu tips lagi Dari aku Ini kan kaku banget nih Matanya nih Cuma nutup Biasa gini doang Nah Kita Bikin bentuk Dia pas nutup Sama pas kebuka Nah Bentar Ini aku jelasin Deformer Salah satu hal dulu Nah Bentar Aku minum dulu ya Jadi Di Live2D ini Ada sebuah mekanisme lagi Yang namanya Deformer Deformer itu sendiri apa Deformer ini Ini Lebih gampangnya Ini Sebuah mekanisme Yang memungkinkan kita Buat menggerakkan Tatu ataupun Dua Artmesh Yang Bersamaan Secara langsung Ini Yang toolnya Yang ada Garis apa ya Ini Kalau di Sistem komputer itu Gerbang logika End Lupa aku Ya Simbolnya gini nih Kayak Gimana ya Arah panah ke kiri Kita klik Lalu Kita kasih nama Eye Close Ini kan kaku banget nih Tutupnya nih Kita bentuk Dikit aja Kita pasang Keyformnya dulu Sebentar aku contohin dulu Nah Ini kan Dua Mes Dua Artmesh yang berbeda nih Nah Kita bisa gerakan Mereka Berdua ini secara langsung Dan secara rapi Dengan Deformer ini Tuh Deformer ini ada titiknya nih Ada tiga titik yang paling Warna kota ini Ini nampak nih perbedaannya nih Sama ada vertical juga Kisopar Welcome to the stream Gak apa-apa Gak telek kok Tuh Lebih Gak rapi banget sih Cuman Lebih Ke area banget gitu loh Tuh Nah Kita bisa nambahin titiknya ada berapa Titiknya Lewat sini Bezier division number Dua kali dua Ini Dua kali dua nih Ngitungnya Dari Antara Vertikel Dari Deformer tersebut Ini kalau misal Di pisah ini kan Pisah Ini kan Ini dua nih Satu Dua Satu Dua nih Nah Kita misal Kita tambahin ketiga nih Widthnya nih Tiga Tuh Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Tiga kali Dua Tuh Contohnya Nah Mari kita bentuk Diformnya Kita tambahin dulu Lalu Kita bikin tutup dulu Nah Pas nutup ini Kita bikin dia agak Agak Basah ya Gimana ya Agak dipenyekin dikit Jadi Tingginya Dikecilin Terus Lebarnya Digedein dikit Nah Kayak gini nih Agak better dikit kan Jadi dia Kayak ngembang dikit Gitu loh Ini Kok gedein dikit deh Lebarannya Better gini kan Jadi gak Gak kaku lah Gitu Ditambah dengan Bulu matanya Naik ke atas dikit Jadi sinkron gitu Gitu Nah Ini udah Say Lalu kita Ambil Gerakin Eyelidnya Kita bentuk Sesuai dengan Bentuknya Melengkung gini Dan Ya Sama kayak Bulu mata atas lah Gitu Tadak 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 kita tambahin keyformnya lalu kita bentuk turunin ke bawah dikit bentuknya ini sinkronkan dengan dia status awalnya aku bentuk sembarang dulu ya kayak gini lalu kita buka dikit bentar bentuknya ini bentar aku matikan layar ininya dulu ya shadow rambutnya dulu biar nyaman bandangnya ini kan awalnya bentuk eyelidnya ini kan agak masuk dalam dikit dari bulu mata kirinya ini agak masuk dalam dikit lalu agak ngelur dikit pas dia agak ngelur dan posisinya tuh ngedalam dikit pas di sisi kanannya nah sama juga kita bikinnya pas dia posisi tutupnya kayak gitu juga jadi itu sinkron sinkron nih kayak gini nih kita tarik lagi kecilan aja lah kecil yang gini lalu bikin ngelengkung keluar dikit oh ini naik dikit nih tuh look better kan sinkron kan eh enggak sih yang disini ya kecd dikit oke nah oh mata kanan udah keluar mata kanan aja loh apa hampir 1 jam ya udah sinya seperti setelah konsepnya juga anjay nah ini dasar ini nah eh ada satu tips lagi nih jadi kalian nih kan punya mata kirinya sama kanannya kan simetri sih bentuknya nih nah ada cara gampangnya karena ini bentuknya sama kiri sama kanan cuma beda warna doang kita tinggal copy aja dari mata kanan dari karakter tersebut terus di flip lalu jadiin itu mata kiri eh mata kanan dari mata kiri dari karakternya juga nah caranya kita eh bentar ya aku pikir kalimatnya dulu jadi di live to d itu sendiri di bagian parameternya ini ada yang fitur namanya select nih kalau misal kalian klik kanan keyformnya terus kalian arahin kursor kalian ke panah ini yang kanan ini ini ada select nih nih kalian klik aja ini nah ini fungsinya ini untuk menge-select artbase atau deformer apa aja sih yang kebandy parameter ini fungsinya itu nah kalau misal reflect kalian ini mereflex value dari parameter tersebut contohnya nih kalau misal satunya kan ini kan kebuka nih kalau misal aku reflect jadi tutup dia terus nolnya kebuka itu fungsi reflect nah kalau adjust ini adjust ini ya anggap aja ini sama kayak reflect cuman bedanya ini kita bisa custom gitu perubahan value-nya itu tertujunya itu jelas contoh nih ini kan ada ini original value value after change ini tuh contohnya kalau misal change ini ini change kita kita mindahin keyform yang nempel di parameter ini ke parameter yang lain contoh nih change kita klik terus kita bind ke bukan bind ke parameter manapun lah misal il open lah tuh pindahkan dia kan itu tool nah sekarang udah ngerti tool dari parameter ini kan baru kita kita bikin aja dulu ya deformernya biar gimana ya biar lebih terus-terusun lagi kita bikin deformer buat satu kumpulan mata ini kita bikin dulu A-I-R dari kanan ini kita drag aja ini ini satunya semuanya ini langsung ini kan langsung apa langsung gerak semua kan karena deformernya sama nah kita reflect aja bukan reflect kita copy paste dulu semua ininya dalam bisinya ini kita copy paste artbasenya berserta deformernya juga ya kita copy paste lalu kita rename rename dulu paling ini ya ke il biar kita gampang bedain lalu kalian klik kanan nah di bawah sekalian kan ada reflect nih nah reflect dari artbasenya sama dengan reflect dari parameter ini ini berbeda arti ya beda arti jangan samain ya beda arti ini kalau ini dia nge-flip doang ini nge-flip nih tuh reflect horizontally kalau misalnya kita klik nih tuh ke-flip kan nah kita tinggal sesuaiin aja posisinya kita sesuaiin posisinya dikit udah oke kayaknya udah oke belum alah kelupaan dari watch arti guys mungkin nanti ya anjay welcome anzo kita pastiin dikit nah kalau misal pupil kalian beda ya tinggal di-delete aja delete ini oh jadi buta dong ha nah ini kita naikin iris yang warna merah tadi ke atas yang ini ya kok gak salah oh iya ini nah nah tapi ini ini kan berbeda nih di forwardnya nih dengan yang sebelumnya nih kalau ini kan deformernya kan ada nih di il course yang warna birunya nih cuman ini karena ini kan gak ada nih karena ini bener-bener kita gak ada bikin sama sekali nah kita bisa masukin artmas ini ke deformer ke deformer yang kita mau dengan ada dua caranya kita bisa masukinnya lewat inspector disini inspector ini kita klik deformer kita buka tabnya nah ini ada muncul nih il terus i close nah klik aja ataupun kalian drag aja lewat sini kalian drag kayak mau pindahin layer lah nah nah udah nih kan steng oh iya ini lupa aku matiin kita matiin dulu deh yang ini karena gak pake lagi kan il l ya l l lalu putih mata eh bukan ini eh ini ya oh shadow-nya matiin dulu juga shadow bawahnya juga eh karena clippingnya beda juga jadi kita clipping ulang ya clipping ulangnya dengan wait 3 ini dengan default barang yang barusan eh artmas yang kita copy barusan tadi nah kita tutup nih eh hack-back-nya juga ntar hidden-kan aja lah tuh tuh kan better kan better kan tuh gampang kan hemat waktu banget loh pake banget ini kita reflect dulu karena posisinya dia bukan kayak gini awalnya jadi kita reflect aja terus posisiin dikit nah hemat waktu banget kan tuh dari yang awal kita bikinnya eh 15-30 menit buat mata sebelahnya ya tinggal gak sampai 1 menit lah tuh udah kelet kan nah mata udah kelar jangan lupa save ntar minum dulu oke habis itu minum lagi habis itu kita lanjut ke mulut nah mulut ini konsepnya kurang lebih sama kayak sama bulu mata cuman agak di per per apa ya per kompleks dikit atau per kompleks dikit lah bahasanya jadi kita bikin mesh-nya juga eh art mesh-nya juga kita pasang vertikal-vertikal-nya juga kita bentuk ngikutin lineart dari bulu mata dari mulut nya tersebut nyeng ini kalian kalau udah jago main klik-klik aja tanpa nge-scroll apa gitu kalau udah bener-bener kebiasa lah bikinnya area luar buat lineart tersebut dan ini kan nah ini kan atasnya ada atasnya ini kan kosong nih eh bukan kosong ada teksturnya nih nah kita coverin juga dengan ini kita cover juga dengan art mesh-nya tapi sebelum itu kita pasang aja dulu ini adjust-adjust yang ini auto-connect dulu nah baru kita cover tekstur-tekstur yang belum ketutupan sama art mesh ini sebarang banget lah sebenarnya sih disalankan sih ngikutin ini ngikutin apa ngikutin berapa jumlah ininya vertikal yang di bawahnya itu sebenarnya cuman ya kalau mager yang ini gak perlu di auto karena apa karena tujuan kita tuh cuman gerakin ini doang line art ini doang biar rapi banget kalau misal atasnya ini kan ini karena area banget jadi kita gak perlu kayak gimana ya gak perlu detail banget lah karena ujung-ujungnya juga dia bakalan ngikutin sama yang bawahnya cuman gak terlalu rapi banget gitu loh jadi ini atasnya kita kosongkan aja nah itu oke baru kita kasih deform pad bawahnya juga kaling banget magger pro selamat menikmati lalu bawahnya sama kayak tadi kita combine dulu baru kita cover semuanya baru rapi dikit oke udah nah lalu kita pasang deform pad nya kalau bisa rapi dikit sesuai dengan jumlah yang apa jumlah di forbed yang dikiri sama dikanan itu sama dan harus ada patokan di tengahnya kalau bisa ini kan 3 dan ini 3 terus ini rapiin dikit biar nyaman gerakinya juga lalu atasnya juga kita ini tengahin lalu ini aku naikin dikit soalnya itu bentuknya ngelukong dikit jadi lalu ini aku turunin bawah dikit lalu majuin titik hijau oke udah nah untuk mulut karena ini posisi bentar aku scroll bawah mode open karena ini posisinya mulutnya udah kebuka kebuka dulu jadi kita bentuk shape-nya di keyform value 0 aja karena 1 itu buat kebuka 0 itu tutup baru jadi ya kita bentuk aja turunin kebawah terus bentuk dia senyum ya ambil default aja senyum aja eh gak mau senyum nah baru mulut dalamnya kita bentuk juga armes selesnya lalu biar bukan biar apa ya gimana ya bilangnya lalu biar kita gak capek-capek juga buat giginya dan lidahnya kita clipping aja ke dalam bulutnya ini kita clipping tiga-tiganya ini tiga-tiga dari gigi atas gigi bawah sama lidahnya ini kita clipping ke bulut dalam baru kita kecilin sembarang aja baru kita rapiin dikit mulutnya lalu eh oke udah lumayan rapi lah aku lupa pasang keyboard nah ini kebiasaan yang lumayan fatal jadi kalau kalian misalnya lupa pasang keyboard nih kalian nyalain ini ada fitur namanya lock default deformer jadi ini dia fungsinya gimana bilangnya kamu gak bisa bentuk sebuah shape ataupun sebuah arnest sebelum kamu bind keyformnya nih kalau misalnya gerakin tuh gak bisa tuh ada error tuh source image default value is locked jadi kamu harus ya ini dulu pasang keyformnya dulu setelah kamu pasang keyformnya kamu baru bisa gerakin nih jadi itu fungsinya buat pengaman gitu dan buat pengingat kamu udah pasang keyform belum belum baru tutupnya defaultnya kan 0 dia gak bisa keluar ini juga jadi dia fungsinya ya buat pengaman banget dan buat pengingat kalau kamu udah ganti belum value-nya dari default udah udah kan buka tutup kan nah ini yang biasa orang agak gimana bilangnya yang orang-orang jarang lakuin kita bentuk artmes mulutnya dulu ya eh giginya dulu nah orang-orang itu jarang ngesinkronkan mulutnya dengan giginya jadi maksudku itu gimana dia mulutnya ini kebuka tutup tapi giginya posisinya netap gitu kayak stand by gitu gak ada gerak sama sekali jadi kalau bisa kalian sinkronkan dengan pergerakan mulutnya jadi ini kan kalian tutup turun kebawah ini lebih normal dikit kan lalu gigi bawahnya juga kita bentuk aja sembarangan yang gini aja pake di formpad karena mager nanti kita tambahin naikin lalu bentuk tuh lebih cakep kan lebih kaitan normal kan oke udah itu untuk mulut buka tutup untuk AIWO nya kayaknya aku gak perlu mendalami bikin tutorialnya karena itu banyak bervariasi dan itu tergantung face tracking nya karena beda face tracking itu beda ring nya juga sih kayak VRPR dan VTube itu beda gitu soalnya aku udah pernah nyoba dan hasilnya tuh beda banget jadi kalau misalnya kalian mau kayak gimana ya bikin AIWO itu banyak referensinya banget table mode nya itu bentar ya aku kasih contoh salah satu ini aku mati ini aku ganti langsung contohnya tuh kayak gini ada yang kayak gini banyak lah pokoknya ini variasinya banyak banyak pokoknya jadi kalian cari-cari aja ya referensi buat mulutnya ini kayak gimana mode open dan mode form nya ini ke bawahnya tuh mode form nya dan bikin sendiri aja soalnya aku juga gak bisa ngasih kepastian lebih mending yang pake yang mana sih soalnya itu tergantung face tracking kalian aku kasih contoh deh ini aku lagi kayak gimana ya aku buka mulutku lebar banget bukan lebar lebarnya ini ke atas nih tapi ngebentuknya I jadi tergantung face tracking sendiri jadi aku gak bisa ngasih tutorial yang perfect banget buat mulut jadi kalian racik-racik aja sih sendiri oke maaf kecuali kalau kalian pake iOS atau iPhone itu lebih mantap lagi itu face tracking nya buat mode form nya lebih detail banget lah somehow ya entah kenapa oke balik lagi ke live 2d ini aku nyalain aja dulu ini aku skip aja mode form nya mode form ini basically buat kayak senyum atau iweo anggapannya mode foul lah lalu alis alis aja dulu alis ini kita tergantung orang ada yang bikin manual ada yang bikin auto nah salah satu ya salah satu trik bikin manual yang gimana ya bilangnya cara cepat bikin manual ada lagi nih bukan ada lagi sih ada nih yaitu dengan tool namanya crock mesh mapping yang paling kanan banget nih ini cara gampang banget lah bikin manual mesh jadi konsepnya itu sama kayak brush kalau kalian pernah megang bandy bank itu shape line tool kalau gak salah ini aku praktekin aja langsung ya jadi kalian bentuknya sesuai dengan alisnya lalu habis klik kiri mouse klik kiri kalian lepas tuh ngebentuk ini tuh ngebentukkan lalu kita ubah vertical widthnya ini kita scroll ke bawah ini jadi 3 nah udah rapi kan oke udah kalau kalian mau apa kompleksin lagi mesh widthnya kalian tambahin mesh widthnya nih eh kok ngomong eh anjing kok ngomong apa ini harus ini harus pas bikin itunya bentar ya ya harus harus pas disitunya gak boleh di okein dulu oh oh gede mesh widthnya terus repeated density kita naikin eh turunin lebih tepat ya kayak gini udah oke tuh cara cepatnya kalau mau manual cuman ya karena kebiasaan ya aku pake yang ini sih nah ini kamu tinggal rapiin dikit aja nih oke udah eh samping kirinya oke udah nah udah keluarkan apa alis kanannya kita bentuk bukan bentuk kita bikin nih eh alisnya pas dia naik ke atas kebawah yaitu brow area di parameter brow area kita naikin ke value 1 itu naik ke atas value 1 itu naik turun kebawah udah jadi yang gini aja lalu sama juga dengan sampingnya kenapa pake manual karena bentuknya ini lurus walau aku bikinnya bencet sih dan nanti bakalan kalian bentuk kayak gimana ya aku kasih contohnya di model buildku bakalan kayak bentuk kayak gini kayak ngelengkung gitu buat ekspresi kayak gitu nah itu contoh aja kita bind ke brow l oke alis udah kelar lalu ya mata mata kita belum gerakin sama sekali kayak apa ngelirik gitu mata ya gampang aja sih karena dia ada highlight nya kita kita timpa aja dari il iqcd di form dari iqcd kita timpa di form nya jadi iris rxy nah kita timpa aja gini gak apa-apa kok halo satunya juga ir r eh il xy udah nah kita select dua-duanya kok iris kita select dua-duanya gini baru kita bind ke eyeball x kita min 1 itu buat ke kiri nah geser aja geser aja kalau bisa gesernya itu jangan terlalu geser kayak gini ya kalau bisa sih ya kalau misalnya dia ngaduk ngelirik ke kiri dari pandangan kita ya posisinya itu agak mepet disini pokoknya jangan sampai overload lah sampai keluar banget nih sampai sini aja lalu nah biar ininya sinkron dengan jaraknya itu sinkron kita pakai fitur namanya reflect motion eh anjing bolong dong harus tarik gini kok bolong ya BST ku rusak aa sebarang lah aja lah kayaknya ada keubah ubah gitu udah biar apa jarak antara kita ngelirik ke kiri dan ke kanan untuk itu sinkron kita pakai fitur namanya reflect motion letaknya di kalian klik ini yang sama dengan 3 ini lalu reflect motion disini ada nih reflect target nya nih warden former iris L yang ini iris R yang kanan itu baru ini horizontally tekan oke aja nanti yang ngelirik ke kanannya ini langsung auto langsung auto kan oke lalu kita bikin bawah sama atas nah bawah itu min 1 turun lalu atasnya gini nah kelempat oke astaga salah ini bawah atas sudah dibikin kan nah kalau misalnya kalian gabungkan ini parameter ini bisa digabungkan nih caranya ini di kiri ini kan kayak ada logo kayak circle gitu kan nih tulisannya link parameter nih kalian klik aja ini kalian klik komo nah ini kegabung nih ix sama iy nya nah kita kan udah bikin yang buat ke kiri ini yang ke kiri ini lalu yang buat ke kanan nih gini lalu yang atas lalu yang bawah tapi gimana dengan serong kanan serong kiri serong kanan atas serong kiri atas gimana itu kalau misalnya kita gerakan nih serong ke kanan nih serong atas kanan tuh dia malah ke kanan ya kalian lihat perubahannya nih tuh malah turun loh nah ini gimana cara ngatasinnya apakah kita harus bikin manual kayak gimana ya kita ambil posisi sini terus pas kita naikin sini kita katasin gini biar dia bentuk serong gitu harus gak kita bentuk itu enggak dong kan udah tau kutanya saya nah ada sistem namanya bukan sistem fitur sistem namanya synthesis corner kalian ini nih kalian klik nih palet menunya lalu kalian lihat di bawah tuh ada synthesis corner tuh kalian klik aja nih ini automatic generating generation of 4 4 corner anjing susah banget jadi dia tuh ibaratnya kayak menggabungkan value parameter bukan value shape dari parameter 1 sama parameter 2 dia menggabungkan lah pokoknya jadi nih kalau misalnya ditaukan kan nih jadi pas dia ngadep ke kanan dia otomatis bisa ngadep ke serong kanan 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 karena yang value disini sama value ini udah digabungkan terus kesimpen di value paling kanan atas gitu itu konsepnya dari synthesis corner itu sama juga di kiri atasnya tuh bawah jadi gak capek-capek gitu loh oke udah halo buat mata udah kan lirikan kita lanjut mana ya save dulu minum minum dulu bentar selamat menikmati nah mata udah mulut udah alis mata udah lalu kita lanjut ke muka bentar ya ini aku bikin art meshnya ada dulu barangannya aja eh apa tadi ya aku lupa ini kita clipping aja dulu ya shadow rambut dengan mukanya ya kita copy id nya baru tiga tiga dari sidownya kita selek lalu clipping id nya kita masukin dari id kepala tersebut nah ini art meshnya kita bikin aja nah nah buat muka ini kita lebih gampang enaknya kita hidekan aja dulu shadow rambutnya lalu hidekan aja dulu telinganya hidung hidung oh belum ku bikin ya ini hidung mulut udah kan oke udah tersebut kepala doang nih nah kepala ini karena dia ya sama kayak tadi yang aku bilang gak mungkin kan kita bentuknya per titik per titik ya jadi kita pakai war deformer baru baru kita kasih nama head x ya bebas lah baru kita bind di angel x nah untuk apa ya untuk angel x konsepnya dari ngegeleng-gelengin kepala itu bentar aku matiin ini dulu disby capture aku kasih salah satu ini gimana ya bilangnya eh bukan archive sih lebih kayak konsepnya kah bentar bentar bukan konsep sih tapi kayak gimana ya eh iya gak gak jauh gak jauh dari konsep lah jadi dia kalau misal kamu di aset 3D itu bentar aku ini oh udah gini aja gak ada pop apa-apa lagi juga di konsep di 3D itu dia kalau misal ngadep ke kanan ke kiri itu kan ngadep ke kiri dari eh ntar oh oh iya astaga ini karena line artnya aku pisah dengan mukanya jadi digabung ya aku bentuk dulu ini ya kalau misal kalian anggap ini aneh ini gak aneh kok anggap biarin aja kalau misal artmesnya kayak gini baru aku masukin ke muka tadi aku lupa kalau misal base warna mukanya sama line artnya dia bisa nih eh aku bikin ulang dulu anggapin akibat ya minus 30 itu kiri dari kita kiri dari kita gini nah konsep dari 3D itu kan kalau misal kita 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 kayak ngadep ke kiri itu kan bagian dari sini kita ini yang ini loh itu bakal ngecil kan bakal ngecil gitu lalu disininya bakal ngelebar itu gak ngelebar banget lah kayak gimana menjauh gitu dikit lah nah kita pakai konsep 3D itu jadi jadi kita tarik aja ini tarik dari apa semuanya ini ke arah dari value keyform itu minus 30 jadi berarti berarti ke kiri nih papa kondola halo kira welcome to the stream aku lupa habis mana oh iya saya ntar outan dulu jadi ya halo ayay halo Fiona welcome to the stream stream ganba thank you thank you jadi buat kepala ini kita pakai konsep 3D juga yaitu kita geser aja keseluruhannya ke arah kiri sesuai dengan keyform parameternya minus 30 lalu kita kecilin atasnya atasnya aja lalu kita ini masukin ke dalam ini juga masukin ke dalam jadi ngebentuknya mereng gitu loh lalu ini lurus sama dengan yang atas lalu yang tengah ini kita tarik aja keluar tarik keluar aja langsung gitu loh bawahnya juga atasnya juga dikit aja jadi ngebentuk kayak agak ulung lengkung gitu loh oke nah mari kita tes ini kan udah main oke nih kan cukup remit juga ternyata iya jadi ya gimana ya agak-agak bisa ngebayangin dikit lah gimana gerakannya tuh kayak gini ini udah oke nih udah lumayan oke nih mungkin perlu kayak agak diselesaikan dikit aja kayak kita majuin aja dikit deh ini apa tengahnya ini jadi dia bagian sini ini kayak bener-bener kayak miring gitu loh kayak kita tuh bener-bener nampilkan mukanya doang itu kita noleh gitu kalau majuin dikit yang kanan yang kanannya ini tergantung model kadang ada yang dimajuin dikit biar jaraknya itu sama biar sinkron juga lah tuh lumayan udah lumayan kebentuk nih nah ini kan udah lumayan kebentuk nih terus biar kita gak ribet-ribet bikin yang buat ngadep kanannya kita ya tinggal reflect aja reflect motion eh ini display capture nya udah ke ini tuh oh belum ini kita reflect motion oke tuh oh udah kebentuk tuh ini kayaknya majuin dikit deh ini majuin dikit lalu reflect lagi biar sinkron oh tuh udah kebentuk tuh oh anjay nah ini ada bolong nih kan nah makanya biasanya itu kalau misal kalian gambar leher itu diusahakan sampai telinga mungkin kedalamannya biar gak bolong kayak gini nih pas dia ngadep nah kalau misal kalian dapet model kayak buka komis nih kalian dapet model yang apa ya namanya yang lehernya tuh pendek banget gitu lah gak sampai ngedalam banget ke mukanya kalian bikin art mesh nya dulu udah kebikin kan baru kalian tarik ke atas aja yang bagian ujung-ujungnya aja ini kalian tarik pake ini deform press tool kalian tarik aja tarik aja gini aman kok pasti aman tuh aman kan karena satu warna bayangan doang pas aku tidak mensuper pendelasan sensei ya nonton dari awal kalian datangnya pertengahan kan nonton dari awal harusnya ya itu archive kok jadi kalian bisa nanti habis square stream kalian tonton se ngulang-ngulang gitu pun gak masalah archived kok streamnya baru datang saya iya baru datang kamu oke kepala ini xy udah nih nah baru kita pas satu persatu mulai dari hidung ada yang dari mata ada yang dari hidung opsional kita hidung kita bikin deformernya nos xy nah minum dulu halo kita gerakin dari kiri lagi nah buat hidungnya ini agak sama konsepnya dengan kepala cuman lumayan gimana ya agak dibajuin dikit gitu gimana bilangnya ya dibajuin gini aja sebenernya lalu sisi samping kirinya ya sama kayak yang di kepala kita kecilin dulu dikit terus tengahnya majuin majuin gini gini deh udah jadi cuman ini agak kurang sih kita kebawain aja hidung itu kalau tergantung style-nya style artnya kalau misal kayak aku ini kan dia kayak semi-realis nih dan posisinya itu gimana ya ngepas banget dengan dagunya jadi kalau bisa ini ngepas juga posisi ujungnya ini arahnya dengan dagunya jadi mungkin aku mundurin dikit gitu jadi enak banget nih buat VTuber-VTuber yang hidungnya ini cuman garis satu doang kayak enak pake banget nah nah iya enak pake banget gitu udah jadi buat hidung ini patukannya ambil lihat aja yang bawahnya ini nih bawahnya kan kalau misal kamu kayak gini kan dibikin garis ini kan ngelengkung nih kebawah dagu itu gak apa-apa udah oke buat hidung udah tinggal reflect kita lihat bentuk pas dia ngadup ke sebelah tuh udah oke tuh tuh udah kebentukan mungkin dirapin lagi dikit oke udah tuh lumayan oke tuh nah hidung udah lalu eh apa lagi ya mulut-mulut eh mata-mata-mata-mata-mata mata-mata-mata-mata-mata nyalain lalu ini aku gedein lagi deh dikit deformernya gedein dikit nah buat mata ini kita kita ambil aja langsung dua-duanya ya kita bikin keyformnya lalu kita drag aja langsung terus ini di drag juga sekaligus baru kita bentuk nah cara bentuknya ini kalian ya tinggal kecilin aja langsung gini kecilin terus posisiin dikit kalau bisa posisinya itu patokannya itu di ujung ininya ujung bulu mata atasnya dengan ujung kepalanya ini patokannya ini nah ini kan kayak overload nih overload dikit nih kalian kecilin aja kalau bisa kalau bisa agak agak gimana ya agak sama dikit jaraknya cuman lebih dibikin ngedalam dikit bukan ngedalam dibikin ngedeket dikit dari ujung kepalanya patokannya itu aja sih ini udah oke nih udah kebentuk dikit nih tuh cuman kecilin doang tuh lalu lalu atasnya kita agak ngelengkungin dikit ya ngelengkungin dikit aja eh gini nih jadi kesannya dia kayak gimana ya lurus lah kalau misal tadi itu kan dia kayak miring dikit tuh kita bikin lurus dengan cara nah tarik bagian atasnya nih ke dalam dikit oke udah udah kelar ini udah better deh tuh kebentukan baru mata ininya merahnya nah ini kita tarik aja ujungnya tarik ujungnya lalu kita bentuk supaya dia gak terlalu gak terlalu miring banget kita bentuk coba bukan RTO jangan coba emang RTO RTO bro tadi sampe mana udah sampe ini tuh ada yang bikinnya itu tergantung apa agak ngejauh dikit dari ujung mat ujung kepala sini ada juga yang membikinnya sinkron jarahnya itu gak berubah gitu loh jarahnya ini ini cuman ya lebih enak gini kan tuh coba kalian lihat lebih ngebentuk gini kan tuh nah udah kayaknya ini ke atasnya lagi dikit tuh biar lurus udah keluar tinggal bikin yang sebelahnya caranya sama yang ke tadi cuman bedanya dikebalikin aja dikit majuin dulu lalu ini kecilin ntar aku cek dulu kecilin lagi lalu ini tarik lagi dikit nah ini better nih ah iya buat mata juga patokannya dari hidung juga jadi kalau misalnya kita ngadup ke kanan nih otomatis hidung kita bakalan ada kemungkinan menutupin mata kita kan gak bisa direflex seperti tadi ya sebenernya bisa papa doki cuman disarankan itu manual sih karena kalau misalnya kita reflex gimana ya bilangnya kalau misalnya kita bikin satu mata doang tuh kan terus kita reflex copy paste aja gitu agak susah oh bentar reflex maksudnya yang kayak gini ya reflex dari sini ya gak bisa papa doki soalnya bentuk meshnya itu beda bentuk meshnya bentuk deformernya itu beda oh btw welcome bapak beda 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 jadi fitur refleks motion ini dia cuman bentuk deformernya itu sama dan bedanya itu di flip doang sedangkan pas dia ngadup ke kiri ini dia ngebentuk kan ke kecil kan dan pas dia ngadup ke kanan dia bentuknya gede nih jadi gak bisa direflex kalau misalnya aku reflex nih ya nih tuh kayak gini dia gak bisa direflex gitu itu kenapa gak bisa direflex karena dia tuh cuman nge-reflex bentuknya doang terus di flip gitu dia gak bisa nge- apa ya ya gak bisa lah pokoknya jadi ya bikin manual ini oh narudo iya kayak gitu nah patokannya juga tadi aku bilang mata ini juga patokannya dengan hidung jadi kalau misalnya kamu kayak ngadep kanan tuh kan hidungmu kemaju tuh sampai kayak bakalan gimana ya ada kemungkinan hidungmu bakalan ketutup dengan matamu jadi kamu sesuaiinin jarak dengan ini jarak matanya dengan hidungnya kalau bisa sih agak ngedalem dikit dengan hidungnya jadi agak realistis lah lebih nampak lah tuh ini lebih better nih tuh lebih better gini nih tuh ini aku mandain lagi dikit biar dia kesannya lurus gak miring ini kayaknya udah oke sih ntar megedain lagi dia dikit lalu ini tuh aku tarik ke atas eh tarik kesamping situ biar dia lurus emm 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 tah oh kayaknya ini tah life to the clubism iya life to the clubism welcome btw kayak gini gedein dikit deh nah ini hidungnya kurapin dikit lurusin dikit oke udah segini udah oke aja sih ya udah oke aja gak masalah kok nah mata kan udah kelar baru mulut mana mulut 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 kita bikin Angel X nya pakai modelnya PR PR atau aplikasi lain hmm ha apakah kamu tidak menjadari model dimana ini ee ee apakah dia tidak sadar model yang model siapa ini model sendiri lanjut ya mulut ya kalau PR PR atau aplikasi lain itu kayak youtube studio itu dia cuma tracking doang enggak bukan enggak bisa dipakai buat apa custom gerakan gitu ee rigging lah nah buat mulut ini bentar aku bikin long aku lupa ngejelasin buat mulut ini sama dengan kayak mata kamu tinggal geser aja sesuai dengan arah mata kepalanya cuman ee dia kayak gimana ya posisinya kan ini kan lurus nih aduh posisi tengahnya ini garisnya ini ee tengah mulut pak rahlat tengah mulut ini lurus kan dengan mulut kan ee mulut hidung kan nah kalau misal setelah digeser ini posisinya ini bakal berubah agak ngemundur dikit dari hidung jadi kayak gini nih ini posisi awalnya nih nah terus kita bentuknya itu miring miring kayak gini supaya apa supaya dia itu tegak lurus nah ini kan lumayan tegak lurus nih baru coba kita gerakin kita cuman baru lurusin doang kan nah kita kecilin juga bagian ujungnya lalu majuin dikit kita gerakin coba oh ini udah better nih tuh ini kan udah lurusnya agak mundur dikit nih dengan ini tuh kalau dibandingkan tuh karena biar mulut itu kalau misal kamu gadap kiri gadap kanan itu biasanya lebih mundur dikit daripada hidung ini kayaknya kecilin lagi deh oke kecilin lagi nah lalu buat ngetesnya lagi kita buka mulutnya ngebentuk banget gak oh lah mak lupa aku masukin hitung apa bagian dalam mulutnya eh ini ya mulut 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 ini udah oke enggak enggak oke kurang mundur dan kayaknya agak kegedean dikit jadi kemiringannya ini aku iniin kemiringannya aku kecilin lalu ini aku kecilin lagi deh ini nah ini udah oke sih udah oke kan base nya nah salah satu tips lagi nih buat mulut aku save dulu bentar nah udah save nih kan biar kalian kayak gimana ya biar tekanan kalian ngadap ke kanannya itu lebih berasa kalian bentuk juga bukan bentuk sih lebih kayak ubah arah mulut dalam kalian juga nih kayak gini nih kalian bikin deformernya dulu deformer lidah gigi atas dan gigi bawah kita kita anggap aja deh in adjustment nah kalian bind ke angel X nah ini kalian ubah sesuai dengan dia ngadap kemana jadi misal kayak gimana ya kalian bentuknya itu bener-bener kayak posisi kalian pas ngadap ke kanan gitu loh jadi gimana deh hasilnya kayaknya lebih enak ditampilkan secara langsung deh perbedaannya tuh nah ini nih bagian sini kalian sadar gak ada kayak perbedaan yang nampak banget gitu lah detailnya jadi arah mulut dalamnya tuh berubah ini nih aku ubah lagi dikit majuin lagi dikit tarik aja deh ini tarik aja misal gitu lalu ini tuh eee ini aku aja apa tuh ini gak usah nih ini aku bentuk dikit kasarannya gini lah beda kan eee bentar pokoknya eee ini isi dalam mulutnya ini kalian ubah dikit gitu loh sesuai arah dengan ini arah kepalanya jadi bener-bener tekanan kalian ngadep kiri ngadep kanannya tuh terasa beda tuh kalau aku hidden kan ini beda kan jadi dia ngebentuk 3D gitu loh nih kalau misal aku delete nih perbedaannya nih tuh datar banget gitu loh tuh tapi kalau misal aku kasih eee gigi atasnya aku rapin deh itu tips salah satu tips biar lebih berasa lah gigi atas eee kayaknya gini eee agak susah sih ya ngebentuknya mungkin kayaknya gini aja udah oke sih kurasa karena ya semacam tutor lah karena modelku gak sama dengan model kalian juga jadi agak diraba-raba dikit juga sih di majinasi ke dikit lah oke lalu kita reflect satunya lagi buat yang adep kanannya nah 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 ini udah kelak nih tinggal tapi bentar kayak ngebont segitu ya aku rapin dikit ya kayak gimana ya tuh gak sinkron banget gitu loh kayaknya ini ku majin dikit ya nah ini ku majin dikit ini ku majin banget ku mundurin dikit soalnya kadang tuh kalo di live studinya itu anehnya tuh nampak gitu kayak kayak gimana ya ketidaksinkronan dan jaraknya itu nampak banget gitu loh kayak kayak pas kamu ngadep ke gerakin kesini itu itu gerakannya cepet banget padahal di kursorin sama-sama aja ini udah oke ini udah oke terus ini mundurin dikit ini kayaknya kecilin lagi deh nah ini nah ini yang aku bilang kudu banyak-banyak raba-raba banget nih buat rigging terutama proses perubahannya itu nah kayaknya kayak gini udah oke lah oke udah kelar bagian mukanya bagian kepalanya lalu lanjut ke rambut ntar alisnya lupa alis alisnya kita bikin dulu apa ee ee apa namanya di formernya lalu geser aja nah untuk alis ini lumayan gampang karena kita tinggal singkronkan dengan matanya aja selamat menikmati selamat menikmati ee sorry sorry lanjut lagi tadi itu eyebrow nya ya disinkronkan aja bulu mata atasnya ini jarak dan ininya loh jarak dan ukurannya pergerakannya juga jadi misal kalau ini kan awal awalnya ini kan dia kan agak ngeluar dikit dari bulu mata atasnya nih pas habis digeraknya juga ngikut aja gitu kayak gini terus ini atur-atur nah ini udah kebentuk nih udah lumayan oke lah oke udah lalu eh gak ada sampingnya ya majuin dikit lalu ini tarik aja eh mundurin dikit oke ini udah lumayan synchron nih oke udah lalu eyebrow L nya eyebrow oh iya kayaknya gak perlu lah aku pasang apa pasang display capture soalnya bedanya tuh yang pop-up apa windows yang pop-up tuh gak muncul yang gini nih pas nge bikin ward deformer eh tapi gak apa-apa deh sama kayak tadi disinkronkan aja ini udah mau hampir 2 jam ya ini mending aku eh baca baca formnya dulu atau lanjut ke rambut langsung ya kira-kira ini udah udah lumayan kelak lah buat kepalanya oh iya telinga astaga lanjut aja ya oke lanjut ya tip telinga itu mentah telinga 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 kita bikin artmesh nya semuanya aja semua apa artmesh telinganya dulu baru bikin deformernya l l lalu antingnya kita pisah deformernya eee bentar ya aku toilet dulu bentar toilet dulu bentar tiap berbe berbe kaya sifang selamat menikmati selamat menikmati makanya ganti nama oke i'm back kebanyakan windom tadi lalu kita bikin keyformnya nah keyformnya ini 11-12 kayak mata cuman lebih ditegakin di tegakin dikit aku mulai dari kayaknya bener-bener ditegakinya itu nampak banget di ini deh cepat kali ya asalnya rumahku kecil jadi mau kemana-mana tuh cepat banget kayak gimana ya mau toilet aja kayak gak sampe apa 10 detik lah nyampe nya 5 detikan gitu mungkin kita mulai dari sini geser aja ini lalu kita tarik aja gini miringin lah sama kayak mulut ya lebih tepatnya mulut-mulut kita tegakin gini ini kejauhan banget tegakin gini deh lalu ini majuin lagi dikit ini kayaknya ini deh majuin lagi deh jadi dia gak keluar-keluar banget gitu loh isi dalamnya isi dalam nah gini deh nah ini udah oke deh pelingannya nah udah oke kan lalu telinga kanannya kita majuin dikit terus miringin aja miringinnya gimana ya bilangnya bikin dia kayak mau miring banget gitu loh pas dia ngaduk gitu susah jelasinnya ya kayak gini udah oke sih posisinya gak banyak berubah banget asalkan dia pas apa posisi bergeraknya ini proses bergeraknya ini dia kayak agak ngedalam dikit gitu aja lalu buat yang ini ngadep ke kanan sama kayak tadi masukin dikit lalu agak tegakin dikit ini majuin lagi ini kegeser banget oke udah lalu anting anting sih gak terlalu banyak perubahannya sih tinggal majuin aja kayak gini eh bentar disinkronkan aja oke udah lalu disini ya ini kan gak nampak nih kalau di solo mode sih oh gak nampak juga ya kayaknya aman deh kayak gini aja oh iya belum kugerakin ya telinga ininya buat ke dalam dikecilin saja ini keinian banget tengahnya bikin dia muncul dikit lah jangan kecil-kecil banget eh halo udah aman sih telinga gak terlalu detail aman aman juga gak apa-apa ini kepalanya bentar aku hide dulu deh oke save dulu oke langsung rambut gas rambut 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 nah buat rambut ini kita bikin ini aja dulu ya bikin artmes artmesnya artmesnya ini terganteng spekmu ada yang langsung kayak apa langsung sekaligus aja teksturnya kamu bikin artmesnya itu gak apa-apa kalau misal spekmu kurang membadai kadang dia nge-lag tuh nge-lag pake parah oke nah buat rambut ini kita mulai rambut depan aja dulu ya rambut depannya ini kalian bikin satu deformernya itu langsung btw spekmu apa fury spekku ryzen aku ketik aja aduh malah malah gak bisa ini ya gak bisa space yang kebawah langsung itu aku ketik bergulang deh Oke udah dapet Gue ketik aja tuh Teko gitu Oke lanjut ya Buat rambut ini Ada Ada dua tipe nih Cara ini Oh sama kita Oh sama tuh Oh ala Iya Ini aku Cuman kurang apa Dedicated VGA aja ini Kalau dari kemarin mau beli gak bisa-bisa Banyak stok habis Kesel Jadi Ketunda terus nih Kayaknya November atau Desember baru beli deh Nah balik tadi Ini ada dua tipe Orang yang Menganimasikan rambut Ada yang dia pisah tiga dulu Pisah tiga Jadi dia Rambut yang kiri dulu nih Dia gerakinnya Eh Ya rambut kiri dulu Ntar Kali bilang beli langsung Matamu Listrik bro Ada yang pisahnya apa Dia animasiin Eh animasiin lagi Gerakinnya Dari Pisah tiga dari yang kiri dulu nih Dari kiri ini dulu Terus tengah Terus yang Bagian kanan sini Ada juga yang langsung sekaligus dulu Nanti rapinya belakangan Kalau aku Aku tip yang kedua Aku gerakin semua dulu Nanti rapinya belakangan Jadi kayak gini nih Langsung sekaligus Nih aku geser langsung ya Nih kayak gini langsung nih Ada yang kayak gini Dan itu aku Kayak gini Dia Sebelas dua belas kayak kepala Cuman ya Kamu sinkronkan aja Dengan kepala Bentuknya ini Ini udah lumayan gue bentuk Cuman Masih kurang Ini Majuin lagi Nggak perlu sih Nanti tinggal rapiin aja Pasti ini Kita bikin base-nya aja lah dulu Pokoknya Kayak gini Ini udah oke nih kan Tinggal rapiin-rapiin aja gitu Bentar Majuin lagi dikit Tinggal rapiin aja Kalau bisa ngebentuknya Rambut itu Agak majuin dikit Dari posisi kepala Jadi dia bakalan Kebentuk Efek 3D lah Istilahnya Jadi Pas kamu ngadep ke samping itu Dia bakal ada yang Nimpa jauh gitu Kayak ini nih Ini kan posisinya kan Kayak gini nih Bulu apa Alis matanya nih Di mana ya Di polygon Di polygon ke Tiga Eh kedua dari bawah nih Polygon kedua dari bawah nih Kalau Misal kita gerakkan nih Dia posisinya Maju dikit nih Dan Matanya bakal Apa Rambutnya bakal Nimpak mata nih Tuh Kayak gitu Kalau bisa Bisa mungkin Jadi Ada Permainan Triga dimensi Lalu kita Reflex Merapiin dikit lagi Cakep kan Siapa yang gambar Papadoki Nah Kayaknya yang dulu Sudah cakep sih Gak perlu dirapain dah ya Kalau dirapainnya itu Kita pisah Tiga dulu nih Kalau Mau dirapain nih Eh Ini Air Air X Lalu Yang kanannya Air LX Nih Lalu bikin Keyformnya Kalau biasanya Itu orang Rappin itu Dia Agak dimasukin Kelalanan dikit Jadi Lebih Terasa lagi 3D-nya Damn Layernya Hehehe Halo Roka Welcome Oh yang tengahnya Belum gue bikin Ya Mid Oh Yang tengahnya Rappin juga deh Ya Perhalain nih Pisahannya Mantap Mantap Lalu Rappin lagi Nah Ini udah lumayan Kerasa nih 3D-nya Ini Kayaknya Gak banyak banget Yang Kududu di Ini Kayaknya Ini Cuman Dimajuin Eh Yang Bagian Sisi Samping Sini Gak terlalu Banyak Yang Di Ini Sih Di Rappin Banget Paling Dimajuin Dikit Gitu Oke Udah Lalu Tinggal kita Reflex Satu persatu Kalau direflex Harusnya aman Sih Sekaligus Gitu Tiga-tiganya Direflex Eh Enggak bisa Bukan posisinya Beda Bentuknya Jadi manual Kita Majuin Kita Lihat Dulu Ngenimpanya Banget Hidungnya Kelewatan Dikit Jadi Kita Majuin Dikit Oke Loh Ini Kita Naikin Majuin Dikit Halo Ini Si Dalam Nya Oh Nah Satu lagi Yang dirapain BTW Display Operation Yang mana Display Operation Yang mana Display Capture Yang di menu Help Display Operation Apa Ini Oh Oh Itu Ah Baru Tahu Aku Aku Menasukin Itu Itu Pake Aplikasi Atau Apa Gitu Kan Oh Itu Yang ini Kalau Misalnya Kita Menekan Hot Kayak Apa Gitu Muncul Oke Thank You Pak Aku Baru Tahu Thank You Atas Info Dari Dari Dulu Penasaran Dikit Pas Nonton Videonya Briansui Itu Gimana Bikinnya Tahu Tahu Kayaknya Apa Kedepannya Kayak Aku Bikin Video Tutorial Jadi Tahu Gak Gak Pernah Kepikiran Oh Baru Tahu Iya Ah Ya Sama Biasanya Ada Yang Ngerapiin Ngerapiin Nya Itu Pertimpaannya Juga Aku Tahunya Dari Nonton Dia Juga Nice Ada Yang Ngerapiin Nya Juga Pertimpaannya Jadi Dia Kan Ini Timpaannya Nih Nampak Banget Nih Jadi Pas Dia Ngadep Kesamping Itu Bayangannya Nampak Dikit Gitu Lebih Nampak Lagi Ntar Aku Kayaknya Lebih Contohin Lebih Enak Cuman Oh Ini Ini Kayak Gini Kita Sembarang Bikin Jadi Dia Agak Ngeluar Dikit Eh Ininya Gak Masuk Tuh Dia Kayak Gimana Efek Kejelas Kejelas Lagi Kalau Bener-bener Pengen Rapi Banget Cuman Karena Ini Berhubung Simple Jadi Gak Terlalu Banyak Banget Yang Pengen Kurapiin Cuman Cuman Itu Kalau Misalnya Kalian Mau Rapi Banget Itu Rapi Pertimpa Nya Juga Jadi Lebih Terasa Banget Efek 3D Animation 3D Nya Kepala Kan Udah Kelar Nih Eh Kepala Belum Yang penting Dasarnya Ah Ya Betul Nah Buat Rambut Belakang Kita Langsung Aja Bikin Arkmes Nya Gak Mau Satu Satu Karena Capek Neng Mau Tau Pisahnya Seberapa Perhelai Juga Doang Perhelai Sebenarnya Ada Tipe Orang Yang Rambut Belakang Itu Gimana Bilangnya Ada Yang Satu Layar Doang Nah Itu Gak Masalah Cuman Lebih Bagus Kalau Misal Dipisahnya Lumayan Banyak Karena Itu Gimana Bilangnya Kalau Misal Dia Pakai Riger Luar Kayak Contohnya Dari Arknet Eh Arknet Arknet Astaga Arknet Itu Si Rai Raina Kalau Enggak Salah Si Wawai Itu Dia Pakai Riger Jepang Dan Riger Jepang Itu Dia 45 Derajat Ya Buka Gini Tingkat Derajat Apa Geleng-geleng Kepalanya Lebih tinggi Gak Segede Gaya Kita Orang Indo Makanya Lebih Disarankan Dipisahnya Detail Juga Jangan Satu Layar Sebenarnya Susah Apalagi Yang Mesen Tier 3 Itu Ada Beberapa Orang Yang Ngasih Ayunan Rambut Itu Lebih Kompleks Nah Itu Diperlukan Pisahan Yang Detail Juga Misalnya Kayak Kamu Ini Cuman Satu 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 Gitu Kayak Ngegerakin Ngegoyang Satu Persatu Gitu Belum Lagi Kalau Misal Dia Kayak Mepet Banget Kayak Mana Kayak Gini Mepet Banget Tuh Gak Gini Gak Gak Apa Gak Apa Bilangnya Susah Pokoknya Bakalan Gak Sinkron Gitu Ada Yang Gitu Nah Buat Kamu Belakangnya Cara Sebenarnya Gampang Tinggal Kamu Kayak Gimana Kayak Kamu Tarik Kedepan Dikit Sesuai Arah Dia Geleng Kamu Tarik Dikit Terus Kamu Seret Aja Gini Kecilin Sebenarnya Konsepnya Sama Kayak Rambut Depan Juga Bedanya Yang Tengah Kamu Tarik Juga Ke Belakang Eh Kayak Ada Yang Lupa Oh Ya Ada Yang Kelupaan Eh Bentar Back Hair Oke Ini Bentuk Dulu Bentar Rapiin Lagi Pengah Ini Tarik Lagi Sini Gak Susah Susah Juga Kudu Rapiin Lagi Juga Ini Tarik Ke Belakang Tarik Ke Belakang Eh Ini Kelewatan Ditarik Lurus Saja Gitu Bikin Lurus Ini Udah Oke Terus Kita Reflect Aja Nah Ini Mumpung Karena Bapak Eh Kayaknya Aku Bagusan Klip Aja Kali Ya Kayak Buat Tips Tip Yang Kayak Mulut Kayak Mending Aku Klip Aja Ya Kayak Buat Mata Ini Juga Dibikin Kayak Apa Ngebons Gitu Karena Gimana Ya Bukan Kesalahan Fatal Gitu Sih Cuman Kurang Serik Atau Lebih Ke Kesan Pribadi Cuman Gini Ada Beberapa Rigger Artis Yang Rambut Rambut Belakangnya Tuh Dia Flat Terus Setting Gitu Ada Yang Kayak Gitu Ada Juga Yang Dia Tepi Tepinya Dikasih Warna Base Dari Rambut Depangnya Juga Cuman Di Tengahnya Itu Dia Kayak Gimana Bilangnya Langsung Ini Langsung Setting Itu Setting Itu Dan Itu Dia Melingkar Gitu Setting Lebih Bagus Yang Mana Sebenarnya Lebih Bagus Kalau Misal Dia Rambut Belakangnya Itu Pake Base Color Full Tanpa Setting Lebih Bagus Gitu Contoh Aku Ini Dulu Display Capture Aku Matiin Dulu Eh Contoh Ini Mana Ya Kayaknya Aku Copy Pasti Gitu Gak Masalah Kali Ya Pada Tausannya Enggak Kuzuha Itu Alternate Kuzuha Tausannya Enggak Yang Kemarin Sempat Viral Itu Aku Ini Eh Salah Kenapa Live chat Hey Mana Kok Gak Mau Gak Muncul Enggak Takut Ini Sanya Dia Rabut Belakangnya Malah Fleet Banget Loh Ya Bukan Karena Style Art Ya Sanya Sanya Halo Lagi Bang Kenapa Aku Belang Prefer Kayak Gini Karena Nanti Gimana Bilangnya Tergantung Seberapa Tinggi Derajat Engg Motor Terus Tergantung Tergantung Seberapa Tinggi Derajat Kamu Geleng Kepala Gitu Dia Bakal Ada Kayak Kejanggalan Gitu Contoh Ini Model Model Kalian Kalian Lihat Kalau Misalnya Kadang Kadang Sini Bagus Kan Tapi Kalau Ini Beda Banget Gak Hasil Apa Terasa Beda Banget Gak Ini Aku Tujuan Bukan Buat Ngejelekin Papa Sendiri Cuman Aku Emang Sengaja Bikinin Kayak Gini Subaya Buat Dijadikan Contoh Misalnya Gini Nih Terasa Beda Kalau Misalnya Ada Persamping Sini Nah Oleh Karena Itu Mumpung Papadoki Juga Lihat Jadi Aku Ngasih Sarannya Secara Langsung Aja Ya Langsung Gini Jadi Sekalian Contoh Gitu Buat Yang Lain Lain Juga Ntar Ini Aku Balikin Lagi Boleh Kasih Shading Kayak Kuzuha Juga Ada Shading Dikit Di Tepi Tepinya Cuman Shading Keseluruhan Gak Kayak Garis Benar-benar Garis Artis Seumumnya Gitu Jadi Shadingnya Itu Airbrush Gitu Langsung Drag Satu Ini Bukan Bentuk Shape Yang Kasar Gitu Ini Dibandingkan Dengan Model Yang Udah Kuriging Eh Ganteng Bedanya Itu Kan Beda Derajat Nih Eh Hampir Sama Cuman Lebih Beda Beda Hasilnya Nih Nampak Nggak Bedanya Jadi Ibaratnya Dia itu Rambut Belakang Tapi Digambar Kayak Rambut Nyamping Halo Halo Oh Welcome Hildi Aduh Ada Abang Ada Abang Dari Papa Doki Nih Kita Sambil Bahas Ntar Nih Kebanyakan Artis-artis JP Justru Dia Rambut Belakangnya Itu Flat Color Kecuali Rambut Di Belakang Leher Itu Dikasih Setting Gak Apa-apa Aku Kasih Contoh Bentar Ya Bentar Bentar Aduh Note.com Bau Banget Nih Ininya Apa Aku Buka VPN Pake VPN Aja Bentar Bentar Plot Web Nya Ada Eh Oh Ini Eh Save Image Di Aku Aman Kamu Beda Dong Ini Contohnya Ini Biasa Yang Artis-artis JP Kayak Gini Eh Ini Kak Oh Ngilang Eh Bukan Ini Nah Ini Eh Kok Gak Mau Koba Nah Ini Kayak Gini Jadi Yang Bener Bener Belakang Gitu Gimana Bilangnya Ntar Aku Coba Cek Contoh Yang Lain Oh Ini Yang Cowok Nih Mungkin Beberapa Orang Ada Yang Tau Mungkin Ini Bau Inet Nya Download Gif Gak Bisa Download Gif Bagus Sama Sekali Astaga 0 B 0 Byte Astaga Atau Atau Ini Aku Coba Cek Ini Aja Sebenarnya Ini Jatuhnya Ke Guide Atau Tutorial Lalu 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 Save Langsung Nimpa Nggak Ya Langsung Nimpa Tuh 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 Kayak Gini Nih Ntar Ini Aku Gedein Tuh Kayak Gini Dia Jadinya Perbedaan Signifikan Kenapa Rambut Belakang Itu Bagus Bukan Belakang Gitu Belakang Kepala Belakang Kepala Lebih Enak Nyebutnya Itu Dikasih Apa Dikasih Diwarnain Dia Rada Rada Flat Gitu Jangan Dikasih Shading Rock Shading Gitu Justru Ini Malah Dia Rock Shading Di Belakang Punda Jadi Benar-benar Rambut Yang Membelakangi Badan Dan Arah Shading Nggak Gadap Kedepan Gitu Selain Itu Dia Punya Rambut Nyamping Juga Jadi Ibaratnya Dia Ngemuterin Gitu Rambut Mungkin Kayak Gitu Contohnya Aku Belum Ada Contoh Lain Itu Sih Salah Satu Contoh Lain Salah Satu Contoh Lain Ini Nyolong Nyolong Aja Gambarnya Ini Cuman Dijadikan Contoh Aja Neng Eh Tuh Gedean Mungkin Ada Yang Familiar Beda Nah Lebih Bagus Yang Kayak Gini Kan Ya Lebih Melingkar Gitu Dia Eh Malah Ini Ya Pewarnanya Lebih Melingkar Gitu Loh Pewarn Pewarnan Pembentukannya Tuh Lihat Yang Tengah Lebih Bagus Yang Gitu Dia Flat Gitu Loh Cuman Itu Preferensi Gak Apa Kalau Misal Bukan Begap Apa Kalau Menurutku Gak Masalah Buat Digambar Flat Atau Dikasih Shading Shading Kaya Orang Orang Lain Gitu Cuman Ini Aku Cuman Ngasih Contoh Aja Kalau Misal K Geng Motor Kalau Misal Kalian Mau Upgrade Triging Nih Terus Artnya Nggak Nggak Support Jadi Kayak Gini Soalnya Ini Dulu Pernah Terjadi Di Model Lama Banget Kode Model Kedua Jadi Belakangnya Benar-benar Pasar Banget Lagi Shading Jadi Aku Nggak Bisa Upgrade Bentuknya 45 derajat Oke Nah Apa Bedanya Eh Bukan Ini Sambil Malah Jadi Berita Bukan Tutor Mungkin Nanti Aku Cut Nanti Di Youtube Sudinya Biar Tujuan Videonya Ini Benar-benar Jelas Ini Perbedaan Yang Jelas Banget Ini Dengan Model Ini Hasilnya Ini Nah Ini Pak Kemarin Yang Aku Minta Kenapa Aku Pisah Eh Bentar Itunya Belum Kuubah Lah Java 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 Ini Alasan Aku Kemarin Minta Kenapa Aku Minta Pisahin Line R Sama Base Ini Biar Benar 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 Apa Dedikasi Aja Ngikutin Trigger JP Pas Dia Ngadap Ke atas Jadi Dia Ngebentuk Ini Loh Pernah Nonton Oli Oli Kayak Gini Oli Hollow Life Itu Lalu Kebawah Lebih Lebih Cake Atas Alasan Aku Minta Dipisah Line R Sama Itunya Line R Sama Base Mukanya Jadi Benar Benar Efek 3D Nampak Dan Bayangannya Nampak Bayangan Mukanya Lanjut Lagi Ini Sudah 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 Lanjut Ke Angel Z Habis Angel X Ini Aku Close Dulu Bentar Oh Iya Tapi Yang Louis itu Bagus kok Coloringnya Dia Flat gitu Loh Itu Sudah Lumayan Oke Kok Kalau Misal Mau Mau Bikin Style Style Yang Kayak Louis Itu Udah Nggak Perlu Divervisi Lagi Sudah Bener Kalau Menurut Kalau Yang Gimana Ya Bilangnya Kalau Mau Di Upgrade Yang Lebih Mantap Lagi Ini Aku Kasih Satu Contoh Lagi Kenapa Alasan Dibikin Flat Itu Coloring Belakangnya Bentar Ya Eh Mana Ini BGM Aku Mati Dulu Lalu Ini Aku Close Dulu Ininya Pasang Disk Play Capture Aja Ya Lebih Cakep Apa Kalau Misal Bener Bener Kayak Apa Mau Di Upgrade Banget Sampai 90 Derajat Tuh Shading Shading Bener Bener Kayak Gimana Dikit Lah Dia Nggak Menyatu Secara Kelusuruhan Dan Tuh Lihat Kalau Yang JP Lihat Tuh Jadi Shading Dibuat Cuma Buat Ini Menghasilkan Efek 3D Dari Karakter Itu Tersebut Gitu Contohnya Oke Udah Lalu Lanjut Buat Angel Z Ini Kita Gampangnya Tinggal Kita Select Semuanya Lalu Kita Pake Rotation Deformer Rotation Deformer Itu Sesuai Nama Dia Deformer Juga Cuma Bentuknya Bukan Bukan Dia Bentuknya Deformer Bentuknya Rotation Gitu Aja Shadownya Lebih Halus Atau Minimal Sepertinya Iya Bener Nah Kadang Kadang Kalo Misal Kalian Bikin Deformer Terus Ada Mask Error Kayak Gini Ini Tandanya Kalian Ini Ada Nge Select Salah Satu Deformer Yang Isinya Dalam Maksudnya Dalam Itu Gimana Ini Kalo Di Kiri Bawah Ini Ada Hierarchy Deformer Kita Tutup Semua Ini Ada Hierarchy Deformer Kan Nah Pesan Itu Muncul Kalo Misal Kita Bikin Deformer Itu Pasti Alert Alert Ini Pasti Alert Saktir Nanti Iya Belum Kesetting Gak Ada Donate Asaga Abis Aku Dasein Ini Tadi Itu Muncul Error Karena Kita Ada Milih Deformer Bukan Milih Bikin Deformer Dan Itu Kita Seleksi Deformernya Itu Ada Kayak Gimana Ya Oh Alertnya Gak Oh Ya Disclay Capture Ya Lupa Lupa Ribet Memang Nih Aku Contohin Lagi Jadi Misalkan Kita Mau Bikin Deformer Barang Gini Lagi Lagi Bikin Ini Ada Muncul Ini Please Create An Object With The Same Parent Deformer Selected Ya Window Error Atau Popup Itu Dia Gak Muncul Tuh Itu Makanya Aku Pakai Display Capture Ini Muncul Karena Kita Ada Seleksi Shield Deformer Jadi Deformer Ini Tersendiri Ada Hierarki Tersendiri Ini Ada Hierarki Ini Kalau Misal Kita Buka Ini Kan Deformer Yang Warni Hijau Terus Kita Buka Dalam Ada Deformer Lagi Ini Hierarki Hierarki Yang Paling Atas Ini Parent Parent Yang Fairfront Exchange Ini Parent Terus Dalam Dalam Ini Child Deformer Nah Ini Misalnya Kalau Kita Cuman Kita Pengen Rambut Depannya Kita Select Rambut Depannya Jangan Sampai Dalam Dalam Itu Kenapa Muncul Error Tadi Karena Kita Ada Select Bagian Dalam Nya Juga Jadi Perhatikan Juga Hierarki Deformer Jadi Kita Select Aja Parent Deformernya Terus Kita Bikin Rotate Angel Z Nah Buat Ini Kita Pindahin Kebawah Tekan Control Pindahin Kebawah Pindahin Kebawah Biar Pas Lalu Angel Z Kita Pasang Deformer Ini Ada Derajat Di Anglenya Ini Ada Berapa Derajat Ini Di Antara 6 Sampai 68 Gitu Kalau Bisa Tinggal Reflect Aja Reflect Dah Kelar Nah Buat Kepala Kita Udah Oke Nih Nah Kita Rigging Leher Loh Rigging Leher Iya Dong Masa Masa Palanya Gerak Gerak Tapi Lehernya Enggak Nah Ini Detail Apa Minor detail Yang Jarang Orang Perhatiin Nih Lehernya Enggak Di Rigging Jadi Kita Rigging Aja Biar Lebih Bagus X Dengan Z Bisa Gini Lalu Kita Rigging Angel X Kita Kalau Gimana Bilangnya Kita Majuin Aja Dikit Lalu Ambil Tengahnya Biar Sinkron Ini Udah Oke Sebenernya Gak Perlu Detail Detail Banget Tengahnya Bikin Dia Ngemaju Dikit Gitu Maju Dikit Kayaknya Atasnya Bolong Jadi Aku Agak Naikin Dikit Naikin Dikit Belokin Dikit Lebih Tepat N Majuin Dikit Lalu Arah Arah Kebalikannya Juga Lalu Z Z Juga Jangan Lupa Timpa Deformer Sebenernya Gak Apa Pisah Digabung Gak 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 Gabung Maksudnya Itu Satu Deformer Tapi Diband Dua Parameter Yang Berbeda Jadi Buat Z Kita Tinggal Dimereng Aja Sesuai Dengan Arah Kepalanya Di Kondisi Aja Dimereng Bentuk Gitu Nah Oke Udah Udah kan Jadikan Nah Yang Aku Bilang Tadi Itu Sebelumnya Pas Di Mata Ini Kalau Misal Kita Gabung Terong Gimana Gimana Terong Gak Kebentuk Enggak Karena Kita Belum Pakai Synthesis Corner Biar Otomatis Gimana Nyimpa Antara Dua Parameter Ini Nyimpa Value 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 Plus Plus Ada Tombol Circuit Control 4 Ini Sudah Oke Nih Mari Kita Auto Ini Salah Aku Benar Benar Matanya Ntar Aku Copy Paste Yang Sebelah Dih Kayaknya Gara Aku Kepotong Gitu Pas Aku Bongkar Bongkar Iseng Iseng Gitu Ntar Aku Copy Paste Dulu Ini Skor Tad Tad Namun 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 Nama I Hai Ini Temu Namun Temu 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 O Merah I I bentar itu posisinya gimana apa karena resolusinya berubah ya jadi agak pengennya dikit agak gedein dikit deh bentar aku rapiin dulu ya halo ini letak di bawah oh ini yang merah berarti birunya bawah lagi lalu di clipping nah ini di clipping lalu ini delete tidak berubah banget kan lalu mana tadi ini nah tadi yang aku bilang itu ada cara ada salah satu cara lagi buat mindahin artmeshnya ke deformer kalau misalnya dia di luar itu dan kamu mau pindahin ke tempat yang lain jadi ini kan ada deformer juga nih di layer listnya nih kamu tinggal drag aja artmeshnya ke word deformernya udah jadi langsung ke pindah sendiri dan satunya lagi tinggal pindahin saja ini pindahin ke bawah sini ini kan tadi kan kita copy paste nih dari yang mata kiri mata kanan nih terus jadi satu parameter nih jadinya nih nah cara pindahin parameternya yang tadi aku bilang ada yang fungsi change itu lho ya nih kasih dari sini kita select dulu apa artmesh artmesh yang kesimpan di parameter ini lalu kita pilih change pindahin ke isl open udah jadi kepisah udah siap nah kita udah selesai nih kepala nih lalu kita lanjut ke ayunan rambutnya nih dateng-dateng udah pusing datenya welcome deh oh iya shading rambutnya ya lupa astaga shading rambutnya ini ada dua tipe orang yang ngerjainya ada yang pisah manual dia ngebentuk sendiri manual gitu ada anjing kok gitu kok gitu matanya oh kaget dong kaget tiba-tiba kenapa gitu gara-gara masih kebun sama ini ada dua tipe ada yang dia disatuin dengan rambut terus di edit-edit dikit ada juga yang dia full manual dari awal kalau aku tentu saja cara yang pertama ini tinggal gabungin aja supaya menjaga kesinkronannya juga gabungin aja lalu rapin dikit shadow nah lalu angel x kita majuin dikit aja jadi shadow yang disini ini ngilang gitu loh efek 3d tuh lebih cakep gini kan tuh lalu disini kita majuin tuh lebih cakep kan 3d nya nah udah kelar lalu sebelum kita masuk ke ayunan rambutnya kita ada satu lagi nih tips nih kalian kalau bukan kalian sih yang aku perhatikan ini biasa orang-orang itu dia pas dia dia patahin kepalanya ini dia kayak gini doang ini kaku banget ya kan rambutnya rambutnya nih kan kayak kamu pake pomet yang levelnya tuh sampai gimana ya level tertinggi lah sampai badanmu tuh eh badan rambutmu tuh kayak kaku banget lah kayak mau apa anak-anak pang gitu loh yang rambutnya ke atas gitu dia kaku banget gitu loh nah ini kalau bisa kalian jatuhin dikit pas patah ngepatahin rambutnya kayak gini nih aku bikin deformer baru ya angel z kalian turunin dikit nih lalu kayaknya lebih enak pake brush deh pake brush lebih enak nih lebih stabil karena dia cuma ngatur posisi aja dia gak ngatur jaraknya antar vertikelnya lebih enak gini kan eh kayaknya kelebihan deh ini reflect aja sih harusnya aman kalau di reflect eh gak deng beda beda ini aku bikin ulang aja kayaknya gini udah aman deh udah aman kok ini kayak gini tuh lebih cakep gini kan nanti lumayan berasa banget kalau misal kamu jadi VTube Studio-nya atau face tracking-nya habis kayak kamu geling kemana gitu terus menetap gitu lebih cakep kayak gitu jadi efek jatuhnya tuh bukan efek jatuh efek realistis jatuh lebih berasa banget nah kita masuk ke ayunan rambut ayunan rambut kita langsung ada dua tipe orang dia ada yang langsung ngambil rambut depan terus digerakinnya aja ada juga yang ngambil per per bagian rambutnya ataupun per helai karena ini simple kalau aku ngambil satu ini aja satu apa satu satu anu rambut lalu big ada juga yang bukan ada juga buat beberapa orang ada yang pakai parameter yang udah disediakan dari ini dari live studio-nya sendiri ini kayak ini hair mumoh frontz ini eh frontz ini dan ada juga yang bikin ulang kalau aku sih mending bikin ulang sih kamu punya fitur pro gunakan fitur promu dengan baik bukan gunakan manfaatkan nah lalu ayunannya ini di apa ya ditarik aja langsung gitu gue sih cuman kalau aku lebih enaknya ada juga yang tarik ada juga yang pakai brush cuman kalau aku lebih proper brush lebih stabil kalau misalnya yang tadi ini kan ini nih mana ya tadi ini nih kalau misalnya kalian perhatikan banget nih dia bagian tengahnya ini kayak nge-stop gitu loh kayak nyangkut gitu loh tuh nampak gak nyangkutnya bagian sini nih sini nih nyangkut nih jadi itulah alasan kenapa saya lebih prefer brush sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya kalian tanya kenapa ini ya tinggal tinggal dimajukan ini aja gak masalah kan kalau tengahnya kalian majuin atasnya ngikut tuh aneh kan lebih enak brush kalau misalnya kalian pakai brush ini kan kayak gimana ya brush itu patokannya itu bukan titik hijau melainkan vertical atau titik putih ini nah titik putih ini kan agak mentok nih agak mepet banget nih dengan paling atasnya nih rambutnya nih nah kalian bisa tambahin jumlah titik putihnya ini di number of compression division ini dimana kalian makan tinggal tambah saja ke bebas gitu 10, 11, 12 biasanya sih aku pakai 8x12 ya disesuaikan saja lalu langsung trick saja eh trick saja eh trick saja tarah trick saja gini lalu trick saja kayak gini bentuk kayaknya keatasan dikit jadi aku turunin bikin ulang turunin dikit kalau bisa ya dibikin gimana ya agak ngegradiasiin dikit lah dibikin ada gradiasi dikit brushnya jadi wakenya agak dimainin jadi lumayan natural direflex oke udah rambut depan udah kelar tinggal rambut belakang rambut belakang bukan jarang sih ada beberapa orang yang gerakin ada yang enggak cuman aku cuman menunjukin contoh aja sih sebenarnya gak gak ada bedanya rambut belakang dengan rambut depan flow-nya ayunannya dan kita naikin lagi cuman mungkin arahnya ya kalau misalnya depannya kan agak naik terus nyamping nih mungkin ini cuman ketinggiannya itu dikurangin dikit gitu mungkin sama gak terlalu kenceng banget ini udah oke sih reflek ini rapiin dikit oke udah nah nih kita kan udah bikin nih animasi kita kan udah animasiin nih bukan animasiin sih kita kan udah bentuk dan simpan bentukannya itu dalam keyform nih ayunan rambutnya nih nah terus buat gerakinya ini ini kita beda menu oh haildi aduh aku lupa masang apa masang ini masang apa notif ininya notif traktirnya thank you thank you buat traktirnya 10 kalung thank you banget tadi aku sampai mana aku lupa sampai mana aduh oh iya untuk ayunan segala jenis ayunan itu itu beda menu lagi itu menunya di modeling sini terus open physics scan blending ini nah menunya disini oh anjay gede gak apa-apa lah gede gini ya karena ini aku capture sih aku kecilin deh lalu kita nah di samping kiri ini ada menu grouping terus add ini add groupnya input setting output setting nah yang kita lakukan ini kita add dulu groupnya terus namain front hair input presetnya head karena kepala fisik model presetnya ini ini ada beberapa jenis dan lumayan ribet juga bukan lumayan ribet sih makan banyak waktu jelasinnya jadi kita ambil long aja karena ini simple juga dan mengingat waktu nah lalu kita tambahin di output settingnya front hair karena ya kita pisahinnya per group aja lalu nah ini kan belum ini gerakan apa kalau misal kalian mandang di parameter ini kan dia kan geraknya itu kan kecil banget tuh nah cara biar gedenya itu kalian gerakin aja dulu ini modelnya kalian klik kiri terus drag aja gini nanti disini ada increase output kalian klik aja nanti yes tuh auto tuh nambah tuh ini scale-nya ini nambah nih 38% nih bukan percent sih nah ini nah nah di bawah di kiri sini ini ada pendulum setting ini aku desain persatu-satu aja ini ini lama lama waktunya dia bakalan gimana ya lama waktunya dia berayun jadi misal kita tambahin nih dia lama lama nge-slow lebih tepatnya tuh kalau misal kita tinggiin kebalikannya kalau misal kita rendahin kenceng duration ini ngaruhnya ini tuh dengan ini apa ini kan kayak ada pendulum nih samping sini ngaruhnya disitu lalu shakingnya shaking ini seberapa lama rambutmu bergetar setelah kamu goyangkan goyangkan kepalamu misal aku tambahin nih tuh dia lama kan nge-slownya kalau misal aku turunin nih tuh gak agar banget malah kalau aku turunin terus overall ini aku masih kurang paham overall acceleration ini cuman kalau misal diturunkan dia makin agak nge-kenceng kalau misal dinaikin dia nge-slow dikit eh kebalik deng kebalik kebalik oke udah gini aja lalu back hair long juga kenapa long biar lama ini aku tambahin increase output kayak tadi aja ini kalau aku misal pake yang short nih perbedaannya tuh kenceng kan makanya pake long aja kok kira nge-freeze lalu shakingnya aku naikin oke udah kelar sisa nafas nafas ini gampang banget kalian bikin mesh ini dulu ini aku hidin aja ya pedangnya kalian bikin aja dulu mesh buat art mesh buat badannya halo ini akmes ya sebadan lah setengah badan lah lumayan lama sih ini makan noktunya enggak konsen lebih tepatnya yang mana yang udah yang mana yang belum timpah aja kali ya gini badan ini clock kan kalau gak salah oh coat deng oke udah nah ini kadang ngilang lengan jadi kadang kalau misalnya kalian pakai auto kadang meshnya itu bisa hilang karena auto akurasinya itu gak selalu tinggi jadi kadang itu ada yang bolong gitu aku lupa susah jelasinnya pokoknya bolongnya itu dia bikin meshnya itu jadi kayak kosong gitu loh makanya langsung hilang semua gitu meshnya itu ada bolong secuil gitu loh jadi ya itu aku dua hati-hati juga kalau pakai auto oke kita lanjut aja eh clocknya ya lalu untuk braid itu kita kayak tadi kita ambil ininya apa namanya eh pilih-pilih sampai setengah badan intinya deformernya ini mulai mulai agak ribet nih kan ada yang belum ke ini kan klik manual aja dulu eh ini kaki ya mana ya itu klok kita pasang terus braid lalu kita cek dulu ini yang mana aja yang berat atau ada yang kelewatan kita masukin aja langsung ada yang ketinggalan ada lagi braid kita cek dulu art meshnya langsung aja ya sekaligus berat nih oke gini aja standar aja badan buat braid ini kita posisiin dulu ini badannya deformernya ini berada di tengah badannya ini gak tengah banget nih kayak gini maksud ke tengah nah lalu kita pasang di braid keyformnya terus naikin ke satu nah ini sebenarnya gampang banget cuma kita tinggal naikin aja gini loh naik tarik ini loh ini kan ada kayak tali gitu kan garis garis hijau ini kita tinggal naikin aja terus atasnya juga naikin yeng motor terus kita cek di ini fisik nih udah lumayan kan berasa kan braidnya udah gampang gitu aja lalu kita coba lihat lalu udah nah ini kayaknya antingnya gak perlu dijelasin lagi ya ini cara bikinnya buat ayunannya sama kok konsepnya dengan rambut lalu kita bikin terakhir nih bodi z bodi z ini lumayan gampang juga tangannya gak sakit gak dipinggang terus enggak lah enggak dong welcome btw kita pake brush juga biar dia stabil ajarannya lalu kita geser ke minus 10 lalu ini putar aja eh ntar itu gak gak rata deh itu kita putar aja langsung lalu geser bodi z udah gini aja bodi z oh baunya belum ada yang masuk tuh nanti aku masukin abis ini abis udah kamu bikin gini kamu tinggal reflect aja kenapa aku bikin ini pake brush biar sinkron lah sinkron jaraknya juga gak berubah karena bodi z itu cuma kayak kamu matahin badanmu doang kamu gak ngadep ke kanan kiri gitu ini aku masukin dulu ini ini mananya oh paha ya ini boleh z aja deh nah mari kita coba test di fisiknya ini display capture kan oh iya bener kita lihat kakinya agak aneh dikit karena dia mungkin aku keluarin aja dari ini dan ntar aku cek lagi ntar ini yang boleh z aneh ya jadi kalau misal ini kita rapin aja kita bikin pisah aja kaki bawahnya ini kita bikin pisah begini terus pakai brush tinggal putar kanan kurang rapi rapiin dikit lihat ujungnya oke aman ujungnya eh entah gak masalah oke selesai oke kayaknya gini aja ini lumayan simple banget cuman lumayan laku banget deh lumayan lakulah kalau misal kalian buat komis-komis gini dan sebenarnya kalau misal kalian mau tau itu agensi juga ada yang kayak gini juga loh kalau kalian mau tau dia cuman bisa ngadap kanan ngadap kiri terus matahin kepala kiri kanan doang dia gak bisa ngangguk-ngangguk gitu kalau kalian mau tau ada juga ada agensi gede yang kayak gini kualitas riggingnya sebenarnya oke ntar aku matiin kayaknya gak usah matiin display capture kayaknya gini aja dulu setelah itu aku bakalan buka atau mau tes dulu modulnya kayak gimana di ini di vtube aku export dulu kalau gitu oh iya belum selesai ya belum lupa lupa ini ya tekstur ini tekstur atlas lupa 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 ntar minum dulu oke jadi kalian kan udah selesai rigging nih lalu exportnya gimana sebelum kalian mau export ini kalian harus bikin tekstur atlasnya dulu ntar aku kasih contoh ntar kalau kalian pernah gak gimana ya bilangnya megang megang blender blender ini yang anime 3d itu di blender itu ada yang namanya tekstur atlas di live 2d juga ada tekstur atlas contoh tekstur atlas itu kayak gini nih ini pecah aku pakai contoh yang lain kayak gini nih terus buka mana image gambar gambar kayak gini ini tekstur atlas kayak gini nih jadi kesimpulannya itu tekstur atas itu adalah sebuah gambar bukan sebuah gambar sebuah kumpulan tekstur-tekstur dari live 2d nya dari aset kita itu digabungin jadi sebuah satu jadi nanti jadi nanti pas di aplikasi trackingnya itu dia gak manggil modelmu itu lewat ini cmo melainkan lewat tekstur atlas jadi gitu jadi gimana ya jadi alasan orang-orang bukan alasan sih jadi ini adalah fitur amannya dari live 2d ambil gampangnya biar model kita itu gak 100% dicuri gitu loh kalau misal kita komis gitu kalau misal kita kasih cmo nya nih berarti dia bisa edit dong apa edit kayak hasil riggingan kita terus bisa dijual kembali ataupun misalnya dia kalau misal mau ganti kostum ke 2 itu dia tinggal letak aja png nya bukan png psd yang baru gitu ke ke hasil riggingan nya hasil riggingan dari rigger nya gitu makanya ini lumayan berguna banget tekstur atlas karena ini ibarat kata lumayan bisa jadi pengaman juga lah buat tidak diperjual belikan ulang lagi contohnya ini kayak gini nih dia cuman gambar-gambar gitu doang tekstur atlas itu nah drive 2d juga gitu nah caranya itu ini aku close bentar aku nyalain display capture lagi kita masuk ke tekstur atas ini di kiri atas wow kok gak auto ya cuma mata doang nih yang ada wow gimana ya ini kah nah ini kita reset aja nanti pas kalian habis klik yang ini habis klik yang atas itu nanti ada muncul pop-up gini nih new texture atas setting nah width sama height nya ini dicoba dulu ngikutin ukuran kanvasmu misal kanvasmu 4000x5000 kamu ambil patokan deh ukuran stack to tratlasnya 8000 aja kayak gini ambil aja 8000x8000 gak apa-apa nah nanti bentuknya nih kayak gini tekstur atas nih loadingnya bakal lama emang nah gini nanti tekstur atasnya kayak gini nih nah nanti kamu cek di dalamnya ada gak bagian yang dimpa-dimpa nih oh ada yang belum aman deh kayaknya ya kenapa di cek ulang gitu kalau misalnya ini artmeshnya kalian timpa nih nanti di live2d nya bakalan ketimpa juga gitu artmeshnya gitu karena nanti setelah kalian generate tekstur atas gitu nanti live2d mu tuh bakalan ngambil source-nya itu dari sini dari tekstur atas tersebut makanya harus di cek ulang lagi habis generate tekstur atas gitu di cek ulang ada yang ketimpa enggak udah ini lumayan lama progres apa prosesnya oke oke dah kelar teneng oke ini udah siap di export di save nah ini cara save ini kalian pilih file terus export for runtime export as moj3 file klik nah disini buat export versionnya ini ini pake aja yang 3.3 gak apa-apa lalu ini jangan lupa disentang psk setting user data file display information file udah ini aku close bentar display capture-nya lalu balik ke free karena udah selesai oke ini aku iniin dulu bentar ya ini kayaknya posisinya gini ini lebih enak gini deh ini lumayan lama exportnya karena lagi streaming juga ditunggu dulu bentar ya sambil nunggu aku bakalan coba baca QnR kalau ada QnR forumnya tada oh ada respon 2 bang apa kabar aku jawab aku jawab dulu ya ini notepad lalu ini window waduh bentar notepad 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 doang salah dong ini jenis aplikasi untuk ring live today rigging ya maksudnya untuk apa ya apa membutuhkan previous vfc bagus oke i wish ya i wish ya great day oh thank you thank you for coming i am doing a tutorial rigging right now and maybe i will end the stream about 5 or 10 minutes later jenis aplikasi untuk ring live 2d itu apa ya yang apa untuk live 2d bagus yang terima kasih ini aku jawab dulu untuk aplikasi live 2d kubis ya cuman itu doang live 2d kubis lalu device spesifikasi device yang bagus tentu saja iya tapi untuk seukuran standar sih mungkin laptop laptop sekolah cocok RAM nya 4GB terus prosesor nya hmm prosesor mungkin aku kurang ngerti bukan kurang ngerti sih soalnya dulu laptop ku itu i5 gen 3 kalau gak salah i5 gen 3 atau gen 2 dan itu lumayan cocok-cocok aja buat live 2d walaupun berat juga sih mungkin laptop yang spesifik yang harganya 8 juta ke atas itu udah oke kok buat live 2d kubisum hmm gak oke bukan pasti ada sih kayak struggle kayak nge-lagging apa gitu cuman ya udah oke lah buat rigging standar gitu kayak itu pertanyaan kedua abang baik bang thank you udah nanya bang oke udah close i see man good luck oh thank you oke sekarang kita coba kita coba test modelnya sekarang ini aku close dulu daneng fit eh fitup 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 oke lalu oke lalu lalu di OBS munculin lagi nah ini hasilnya oh ini movement confignya aku nyalain sebentar ganggu movement config dah simple banget kan cuman oke kok tuh oke banget kan cakep kan ini kalau tinggal ditambah mod foldnya udah cakep nih cuman karena referensinya banyak jadi aku susah mau ngasih referensi yang perfect buat mod fold cuman overall udah oke nih tinggal dikasih kalau misal kalian mau apa mau apa ya namanya mau improvisasi lagi kayak misal ayunan rambutnya mau gimana ayunan ACC mau gimana itu udah oke kok dikalibrasi lagi di vtube studionya lumayan worth it karena ini pengerjanya juga satu stream doang ya lumayan kenceng kok ini berapa jam ya tadi ini total aku stream 3 jam 3 jam 14 menit lumayan worth it kok nah nanti tinggal kalian biasain biasain aja beres dong beres tinggal buka komis atau mau improve improve lagi kayaknya sekian gitu aja dari aku mungkin nanti bakalan ada beberapa bagian yang aku cut soalnya agak out of topic biar viewersnya juga yang mau nonton archive-nya lebih enak mau belajar gitu lumayan bagus tuh yang aku bilang tadi tuh efek jatuh gitu lebih terasa kan tuh kalau mau dibandingkan dengan model ku sih ya beda jauh oke ini save dulu lah itu yang tadi simple banget tuh soalnya itu aku mau bikin foto mulia juga mau bandingin apa makasih buat email iya apa apa makasih juga buat mampir juga thank you thank you ya iya lagi lagi sibuk kan itu sama komisannya banyak tuh dan apa-apa mungkin next tutorial aku apa ya kalau badan sih aku kurang badan kayak badan X gitu kayak mau hadap hadap kiri kanan gitu itu lebih apa gimana ya situ senil banget sih karena posisi tangan ya bag apa apa tergantung tergantung model tangannya juga tergantung model tangannya juga kadang ada tangan yang beda banget gitu loh ini tanganku kan beda nih nah di model lain juga beda gitu jadi kalian cari-cari referensi banyak lah buat badan itu aja sih buat badan jangan lupa banyak-banyak cari referensi lain buat improvisasi kalian diri sendiri apa kayak VTuber HK apa kalau misalnya kalian ngikutin dunia VTuber gitu kalian juga lihat hasil riggingnya kayak gimana manatau itu jadikan apa bisa jadi referensi kalian buat improvisasi jangan lupa sering belajar lah itu aja dulu kayaknya dari aku kan depan bakal banyaknya anjay mantap pak apa nih orang indo kah mengelik ya mengelik adik mengreveal mengreveal mengelik mantap pak ya mungkin aku juga bakal bakal minta kostum baru sih pak nanti kurang tau antara life to the wallpaper atau ini life to the wallpaper atau kostum baru soalnya aku lebih demen rigging ini model eh bukan model life to the wallpaper daripada ini daripada apa daripada rigging model VBOT VTuber ini aku close bentar balik ke model yang sebelumnya tadi ini yang aku bilang tadi apa kalau kalau mau improvisasi gitu dari kayak mata gini kan ada tuh yang apa riger-riger in tuh yang mata high click matanya tuh digerakin tuh ada juga yang apa pas dia ngomong gitu dagunya maju tuh lalu ada lagi apa apa yang matanya bisa ngecil besar gitu improvasi improvisasinya atau juga tuh ayunan rambutnya kayak gini banyak-banyak belajar banyak-banyak cari referensi belajar lalu tuh bawahnya tuh ACC nya kayak gini bikin glowing kayak gini oke ya entah udah sih gitu aja sih kayaknya sampe sini aja dulu streamnya thank you yang udah mampir thank you yang udah nonton ya tadi yang kayak aku bilang tadi beberapa skin mungkin aku cut biar bener-bener full tutorial gitu dan makasih juga tadi ada yang nanya gitu di pertengahan stream maupun di google formnya eh thank you juga yang stay nonton dari awal sampai akhir dan eh mungkin kalau misal kalian ada request mau nanya apa bikin tutorial apa gitu kalian boleh komen di bawah gitu kalau misalkan ada atau minta jelasin apa gitu aku bikinin videonya atau streamnya gitu sekian itu dari aku makasih ya sekali lagi dan makasih juga buat Hildi udah terakhir tadi 10 kalung bye-bye sampai jumpa di stream berikutnya stream berikutnya gak tau mungkin stream debut bisa jadi ya gak tau soalnya masih banyak prepare kayak MV apa segala kita aja dulu oke bye-bye sampai jumpa di stream berikutnya dadah